Terima kasih. Alhamdulillah. Di sini ya Bapak-Ibu. Pak Andi, kalau boleh tahu Bapak Andi dari mana ini Pak asalnya Pak? Oh masih mute Pak Andi. Saya di Kabupaten Tangerang. Oh di Tangerang. Oke, lumayan sejauh ini gak dari tempat saya Pak. Saya di Semarang Pak Andi. Wah Semarang, Jatingaleh. Saya kemarin Jatingaleh. Oh Jatingaleh. Dia itu dekat dengan kantornya Pak Yosef itu Pak. Oh iya, iya, iya. Boleh mampir Pak. Kapan-kapan kalau ke Semarang lagi. Insya Allah nanti. Ya selamat datang Pak Aulia Mufti. Selamat siang. Selamat siang. Salam kenal Pak. Saya Mei, yang akan memandu siang hari ini. Bapak Bama, Yusa, Bogi Setiawan. Selamat datang di sesi kita siang hari ini. Selamat siang Bu. Boleh kenalan dulu nih Bapak, karena ini dua sesi sebelumnya yang memandu Ibu Feli ya. Jadi saya baru hadir siang hari ini. Kalau boleh kenalan Pak Bama dari institusi atau dari perusahaan mana Pak kalau boleh tahu? Dari perusahaan Putri Bangunarta Utama Bu. Saya di Kalimantan Selatan Bu. Oh di Kalimantan Selatan. Oke, jauh sekali. Terima kasih Pak sedang bergabung. Bergerak di bidang apa kalau boleh tahu Bapak? Kenapa Bu? Bergerak di bidang apa? Kita di Pertambangan Bu. Oh di Pertambangan. Iya. Batu bara Pak? Iya betul Bu. Oke. Pak Yusuf ini kayaknya nanti kapan-kapan juga akan jalan ke Banjarmasin Pak. Monggo, silahkan Bu. Bapak ada di kota mana Pak? Di Kalimantan Selatan? Iya di Banjarmasin ya. Cuman kita masih masuk ke dalam Bu. Karena kita di Pertambangan ini kan area-nya di dalam Bu. Iya Pak, pedalaman ya? Iya. Oke, baik Pak. Boleh kapan-kapan nanti kalau pas main ke sana boleh kita bertemu ya Pak ya. Baik, baik Bu. Selamat siang Bu Cahyani, Prawitawati. Bapak Ibu yang sudah hadir siang hari ini, sudah semuanya. Selamat siang. Iya. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu, Bu Cahyani. Salam kenal. Salam kenal, saya May Ibu. Yang sudah hadir saat ini, kemarin sudah ikut semua di modul 1-2? Bapak, Ibu? Ikut, Bu. Ikut ya? Ikut, Bu. Ikut, ya baik. Ada yang baru ikut di modul 1 ini? Yang sudah masuk? Di modul ketiga ini, baru ikut di modul ketiga? Semuanya ikut di modul 1-2 ya? Ikut, Bu. Berarti sudah saling mengenal satu dengan yang lain ya, Bu? Iya. Mengingatkan sekali lagi, Ibu, untuk Bapak-Ibu, untuk modul-modul yang kita pelajari selama lima kali pertemuan ini, bisa dipakai lu nanti kalau Bapak-Ibu mau mengajukan diri untuk sertifikasi di bidang HR ya. Memang masih ada satu-dua modul yang lain sih, nanti mungkin lain kali Pak Miki dari HR Wikipedia kita bisa buka untuk yang dua atau tiga modul yang belum dibahas di seri ini begitu Pak Miki ya. Ada Ibu Savitri, selamat siang. Ibu Aul, Bapak, Bapak ya ini ya, Bapak Aulia Mufti. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Bu May. Bapak Aprianto Agung, Ibu Arini, selamat siang. Selamat siang, Bu May. Selamat siang, Bu May. Selamat siang, Bu May. Selamat siang, Bu May. Selamat siang, Bu May, selamat siang. Ada yang mau sharing, Bapak? Sebelumnya, Bapak-Ibu, sudah ikut di dua modul yang lain? Kira-kira apa yang sudah diperoleh waktu itu, mungkin sudah diterapkan, atau masih ada hal yang perlu ditanyakan, nanti kita boleh sharing, mungkin kalau masih ada cukup waktu ya tentunya saat ini, atau nanti di sesi-sesi selanjutnya. Yang pertama, sudah ada modul strategi dan perencanaan pengelolaan SDM ya. Yang kedua, modul membangun organisasi yang efektif dan efisien. Betul ya, Bapak-Ibu, yang sudah diikuti? Betul, Bu. Betul ya. Ada yang mau berbagi, Bu, dengan dua modul itu? Modul itu sangat bermanfaat. Penjelasan, Pak Yosef, cukup bagus, cukup jelas. Oh, iya. Bisa dipahami dengan baik, Bu. Iya, baik. Ibu, sudah terapkan di perusahaan? Ibu. Iya, Bu. Sudah ya, Bu. Disyukur kalau semua bisa diterima dengan baik. Semoga bermanfaat, memang kita modul, lima modul ini boleh, ya tidak hanya dari Pak Yosef saja ya, harapannya. Untuk materi, pemaparan yang diberikan, tapi kita boleh sharing satu dengan yang lain, Bapak-Ibu. Sehingga kalau ada praktek-praktek yang baik di masing-masing perusahaan, boleh yang lain atau peserta lain boleh tahu dan boleh menambah begitu ya, intinya ya. Meskipun berasal dari, tentunya beragam nih ya, perusahaannya. Kalau Bucayani, dari apa, Bu? Tadi, Bu? Bergerak di bidang apa? Saya dari kampus, Bu. Oh, dari kampus. Kampus mana, Bu? Kalau boleh tahu? Di Universitas Hayamuruk Perbanas, Bu. Dulu STIA Perbanas Surabaya, kemudian ganti nama menjadi Universitas. Hayamuruk. Oke, ya baik. Jadi ditularkan ke, anu ya, Bu? Mahasiswanya ya, Bu, ya? Ya, kebetulan kami juga ngajar. Ada kelas pasca, kan, Bu? Jadi ya bisa sangat membantu. Contoh-contoh, itu kan? Ya, itu harapan kami semua, Bu. Di sini selaku penyelenggara dan narasumber ya, semuanya bisa ditermat dengan baik. Ya, karena waktunya sudah menunjukkan jam 13, lebih 2. Ini kalau di waktu Indonesia Barat. Ya, tadi kalau yang di Kalimantan sudah jam 14, ini mestinya ya, Pak. Ibu, mungkin kita akan segera mulai saja sesi kita pada siang hari ini. Saya lagi selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak-Ibu. Salam sehat juga untuk kita semua. Saya senang sekali siang hari ini bisa bertemu dengan Bapak-Ibu semua. Tentunya ini pribadi-pribadi yang penuh semangat ya. Karena ini harinya hari Minggu. Kemudian juga dalam suasana yang kita semua mungkin beberapa berpuasa begitu. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada Bapak-Ibu yang menjalankannya. Tetapi masih menyediakan waktu untuk selalu upgrade diri ya. Meningkatkan kompetensi, meningkatkan pengetahuan, sehingga kita boleh semakin baik menjalankan peran kita, fungsi kita di HR di perusahaan sebagai praktisi atau sebagai pengajar dan posisi-posisi kita yang lain. Nah, pada siang hari ini, terima kasih kepada Bapak Miki, selaku founder dari HR Wikipedia Indonesia yang sudah menyediakan tempat, menyediakan ruang bagi kita semua untuk belajar bersama pada siang hari ini di virtual organization seri manajemen SDM. Terima kasih, Pak Miki. Selamat, Pak. Pada Pak Yosef Yudhisono yang sudah setia juga menularkan atau sharing ilmu-ilmunya praktek-praktek yang sudah dijalankan Pak Yosef selaku konsultan ya di bidang tata kelola organisasi dan SDM. Selamat siang, Pak Yosef. Selamat siang, Bumi. Terima kasih. Selamat siang semua, Bapak-Ibu. Ya, pada Bapak-Ibu semua, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Nah, saya sendiri perkenalkan nama saya Mayiana Dwi Kristiani, tapi saya biasa dipanggil May sama teman-teman ikan kerja saya. Kebetulan, saya sehari-hari juga bersama Pak Yosef, jadi kami satu instansi di PT Hakal Indonesia. Pak Yosef selaku CEO di perusahaan kami. Bapak-Ibu, siang hari ini kita akan sama-sama bahas modul yang ketiga dari lima modul di sesi manajemen SDM berbasis SKKNI, khususnya SKKNI nomor 149 tahun 2020 ya. Jadi siang hari ini kita akan masuk di modul bagaimana merancang model kompetensi. Dengan tiga unit kompetensi yang akan kita pelajari, yang pertama adalah menyusun model kompetensi itu sendiri, kemudian yang kedua itu menyusun matrik dan peta kompetensi jabatan, yang ketiga, nanti ada unit kompetensi merancang metode pengukuran kompetensi. Nah, ini kalau yang kemarin-kemarin mungkin sudah satu dua keluar ya istilah kompetensi ini mungkin disinggung-singgung sama Pak Yosef. Nah, ini kita hari ini lebih mau mendalami. Seperti apa sih? Kenapa sih kompetensi itu penting begitu? Kenapa di perusahaan harus ada model kompetensinya, bagaimana standar kompetensi itu disusun, dan nanti katanya kalau kita sudah punya model kompetensi maupun standar kompetensi masing-masing jabatan, terus bagaimana cara mengukurnya? Mungkin itu yang akan kita pelajari siang hari ini. Baik, sekali lagi nanti untuk alurnya, Bapak Yosef akan memberikan pemaparan, kemudian mungkin nanti di tengah-tengah Pak Yosef akan buka kesempatan pada kita semua untuk bisa bertanya. Silahkan Bapak-Ibu nanti bisa bertanya secara langsung. Atau kalau masih selama Pak Yosef memberikan pemaparan, Bapak-Ibu sudah terbersih nih ada pertanyaan, boleh dituliskan di chat dulu ya Bapak-Ibu. Nanti kita bahas bersama-sama waktu diskusi dibuka oleh Pak Yosef. Begitu mungkin aturannya. Sekali lagi kita akan segera mulai pada siang hari ini. Sebelumnya mungkin kita akan awali dulu dengan berdoa bersama ya, supaya aturah siang hari ini boleh berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa menurut agama dan keputusan masing-masing. Berdoa, silahkan. Berdoa cukup. Waktu selanjutnya mungkin saya akan serahkan kepada Pak Yosef. Silahkan Pak Yosef boleh langsung memaparkan materinya. Waktu selanjutnya kami serahkan sepenuhnya. Silahkan Pak Yosef. Baik, Bumai. Selamat siang Bapak-Ibu semuanya. Bisa terlihat slide yang saya share? Bisa, Pak. Baik, sekali lagi kami mengharap Bapak-Ibu serta keluarga semua sehat ya. Sehat teruslah. Dan semoga hari ini kita semua dapat mendapatkan manfaat ya dari pertemuan hari ini. Dan harapannya juga kita bisa sharing karena supaya lebih kaya lah pertemuan hari ini. Baik, terima kasih sudah setia mengikuti program HR Wikipedia ini. Ini yang modul ketiga ya. Kita masih mengisahkan dua modul lagi dan nanti mungkin bisa di-arrange lagi beberapa modul yang mungkin dibutuhkan oleh seorang HR Manager untuk melakukan proses sertifikasi profesi BNSP untuk MSDM ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang merancang model kompetensi. Suara saya cukup jelas didengar, Bapak-Ibu. Cukup jelas, Pak. Baik, terima kasih. Nah, kita kalau bicara model kompetensi, betulnya tidak lepas dari kompetensi based human resources management. Tanyaannya mengapa kita harus merancang model kompetensi? Dan begitu ya. Hari ini kita bicara dua unit kompetensi, tidak sebanyak dua hari sebelumnya. Ini sudah mulai masuk ke ranah teknis. Kalau dua hari sebelumnya, kita masih menginjak di sisi imajiner ya. Karena harus membayangkan ini organisasi mau kemana. Yang tahap pertama, where to go-nya sudah ketemu ya. Isu-isunya sudah didentifikasi, kemudian PCVC-nya juga sudah dieksplorasi. Dan pada modul yang kedua, kita diminta untuk menyusun organisasi seperti apa yang diperlukan supaya kemana arahnya itu bisa kita capai. Isu-isunya kita bisa tanggapi. Kemudian target-target kita bisa capai melalui dengan struktur organisasi dan budaya organisasi. Nah, hari ini kita lebih masuk dari struktur organisasi itu perlu kompetensi seperti apa? Yang sesuai dengan visi, misi, strategi, isu-isu yang ada. Kenapa kemudian kita perlukan unit kompetensi ini? Kita lihat di sini, Bapak-Ibu, ini adalah hasil survei dari S&P. Ini market asar saham. Kita lihat di sini, di grafik sebelah kanan, Bapak-Ibu, itu tahun 1975 yang kuning, coklat. Ini adalah intangible values, atau aset tidak berwujud. Artinya tidak bisa di-measure dengan tepat. Kalau yang abu-abu ini tangible asset. Kalau kita lihat semakin ke kanan, maka intangible asset punya pengaruh signifikan terhadap harga saham. Kita lihat di sini, semakin ke kanan, ini hanya sampai 2015 kami dapat datanya. Ini 84 persen, sedangkan 16 persen hanya tangible asset. Artinya bahwa punya peran yang sangat besar sekali, intangible asset ini untuk menentukan harga sebuah perusahaan, nilai jual sebuah perusahaan di pasar saham. Apa itu, kalau tangible asset itu terkait dengan finansial. Tetapi kalau intangible asset terkait dengan hal-hal yang tidak langsung dapat diukur. Misalnya, hak cipta, kemudian lokasi pabrik, atau lokasi perusahaan yang strategis. Meskipun sekarang tidak menjadi penentu begitu besar, karena sudah world wide web, sudah pakai transaksi online. Dan yang terakhir terkait intangible asset adalah SDM tentunya, human capital. terkait pengetahuan karyawan, training, produktivitas, pengalaman, budaya, leadership, pengembangan, kinerja, kreativitas, dan seterusnya. Kenapa kemudian yang pertama kita perlu sekali, kalau kita bahas di dua sesi sebelumnya, atau terutama sesi yang pertama, kita jelas mendapatkan layer learning and growth, di mana di situ ada SDM, itu di perspektif paling bawah, atau menjadi fondasi dalam balance scorecard. Ini menjadi penting sekali kenapa kemudian kita membangun SDM, dan termasuk kompetensi di dalamnya. Yang kemarin kita bahas ketersediaan SDM, iklim kerja kondusif, tadi budaya organisasi, ini IT informasi. Menjadi penting sekali juga informasi ini menjadi krusial. Siapa yang menguasai informasi, bahkan salah satu film action 007, bagaimana kita semua dipermainkan informasi saat itu. ini menjadi penting sekali di sini. Apalagi di era digital, informasi menjadi penting, SDM menjadi penting, budaya organisasi menjadi krusial. Kemudian yang ini sudah pernah saya sampaikan, bagaimana kemudian kita punya karyawan yang engage. Karyawan yang engage itu, dinilai dari turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, dan pencapaian kinerja. Nah, teman-teman yang kemudian punya engagement ini, itu tidak bisa kemudian dikatakan, orang yang loyal tidak pernah pindah-pindah dari sana, dari perusahaan. Tetapi bagaimana orang itu, memberikan kontribusinya yang positif, dengan pencapaian kinerja yang tinggi, bukan dari seberapa lama dia bertahan di situ. Nah, untuk mencapai karyawan yang engagement ini, salah satu faktor utamanya adalah kepemimpinan. Nah, kita bicara juga kompetensi di sini. Kita bicara juga kompetensi. Bagaimana hasil survei ini menunjukkan, teman-teman yang kemudian resign dari sebuah perusahaan, itu setelah disurvei karena kompetensi leader langsungnya, atau direct leadernya. Bukan boss-nya, kalau yang keluar mungkin manager GM-nya bisa kaitannya sama boss-nya. Tetapi banyak sekali yang di level staff, di level supervisor, itu resign karena tidak sesuai dengan atasan langsungnya. Ini menjadi challenge, jadi tantangan bagi kita semua, para HR taktis ini, untuk kemudian mengembangkan mekanisme pengembangan kepemimpinan. Salah satunya melalui kompetensi kepemimpinan. Kemudian berikutnya, kita lihat ini teorinya Bapak Psikolog, Sigmund Roth, saya tidak tahu bacanya salah atau tidak, mohon maaf. Kalau kinerja itu tergantung dari 1, 2, 3, 4 layer ini, yang bisa sangat bisa kita amati adalah kompetensi yang paling atas, baik yang soft skill maupun yang hard skill, atau kita menyebutnya standar kompetensi, atau kita bisa assess. Sedangkan yang kedua itu behavioral characteristics, itu sebagian ada di bawah permukaan air, sebagian ada tampak di atas. Kayak BISC itu behavioral characteristics, sebagian perilaku-perilaku BISC itu bisa langsung kita amati. Tetapi beberapa tidak bisa kita mudah ubah begitu saja. Itu yang ada di bawah permukaan air. Yang ketiga adalah potensial, atau potensi. Atau kalau teman-teman ini kayak tes IQ itu ya, itu potensi. Maka kalau jadi sudah level sangat tinggi, maka potensi menjadi penting, meskipun tidak, kata orang sukses itu ya, tidak terlalu penting lagi ya. Yang penting IQ. IQ selesai di umur 13 gitu ya. Tapi yang penting IQ. Tetapi kalau untuk posisi struktural, maka potensi ini menjadi sangat penting. Bagaimana teman-teman bisa berpikir logik, bagaimana teman-teman bisa berpikir analitik, itu di potensi. Yang keempat, yang paling terakhir adalah motivasi. Atau kayak keyakinan, kemudian apa sih yang membuat teman-teman mau berkorban, sekalipun tidak dibayar gitu ya, itu kepercayaan. Atau sesuatu yang dipercayai, tidak bisa mungkin secara logik dijelaskan, tapi seperti itu ya, sesuatu yang dia percayai. Maka ini menjadi sangat penting, kemudian standar kompetensi, atau mendesain model kompetensi, menjadi sangat krusial, karena ternyata menjadi dasar. Dari balance scorecard, dari hasil survei galuk, dari teori Bapak psikologi kita, kita lihat seperti ini. Maka penting sekali, bahwa performance itu dipengaruhi oleh 4 hal ini. Kita akan lihat seperti apa. Ini Bapak yang menemukan kompetensi based human resources management. Kita lihat sekitar saja. Nah, ini kira-kira hal-hal yang kita pelajari selama 5 modul nanti ya, Bapak Ibu ya. Tidak semuanya, tidak semuanya. Jadi semakin dari jam 12 ini, ini strategic planning ya. Satu, kita kemarin menggambarkan strategi melalui peta strategi, balance scorecard, kemudian menggambarkan kompetensi, di hari kedua sebagian ya, terkait core competency standard. Budaya organisasi seperti apa yang diperlukan ketika challenge-nya di strateginya seperti ini ya, dengan visi-visi yang ada. Kemudian kita juga sudah merampungkan bagaimana mendesain struktur organisasi ya, kemarin sampai dengan job desk ya. Nah, job desk sebetulnya masuk di job analysis ini. Setelah strukturnya jadi, maka kotak-kotak dalam struktur itu digambar, dianalisis supaya tahu tupoksinya apa. Kemudian kita bicara tupoksi ya, Bapak Ibu ya, kalau tidak lupa ya. Kemudian kita juga bicara di situ tentang tugas-tugasnya, kita pakai metode raci waktu itu ya, kemudian bagaimana kita mendescribe kompetensi-kompetensi yang muncul ya, baik kompetensi leadership atau manajerial, juga kompetensi fungsional. Jadi ada dua kompetensi ini yang ketemu kemarin ya, core competency standard, apinya semua organisasi menjadi, harus memenuhi core competency standard ini. Functional competency standard, ini juga kemarin kita bahas ya, di pertemuan yang kedua, kalau tidak salah kita bahas waktu itu dengan perusahaan PDAM ya, kami contohkan. Kemudian job EVA ini, setelah jabatan-jabatan dari kotak itu kita analisi, sekarang kita evaluasi, kita nilai, berapa sih values-nya setiap kotak dengan job desk yang demikian. Comparable dengan kotak-kotak yang lain. Kita tidak masuk, kelihatannya belum masuk, ini modul job evaluation ya, evaluasi jabatan. Jadi, di evaluasi, telah di analisis, di evaluasi. Nah, kemudian masuk ke planning yang lebih kecil ya, main power planning. Itu di hari ke, minggu keempat. Kita akan banyak belajar tentang main power planning. awal dari suksesi atau talent management. Kemudian recruitment and selection, ini kelihatannya tidak masuk. Kemudian ada pengembangan, atau training, atau coaching, atau counseling. Ini juga masuk sebagian di minggu keempat. Tetapi sebagai treatment saja. Konteksnya, pembungkusnya adalah suksesi, atau talent management. Kemudian ada performance management ini, kita masuk di hari kelima. Modul kelima. Nah, dua buletan ini, atau dua step dalam CVHRM ini, ini merupakan sumber, jadi KPI yang tercapai, atau performance expression yang tercapai, bisa menjadi kompetensi based assessment juga. Jadi, tidak harus dengan bentuk kompetensi, tetapi kita bisa melihat ujung-ujungnya kan di performance. Tinggal di mana kita, tidak kompetensinya, sehingga perlu ada development. Nanti kita masuk ke sana. Kemudian yang terakhir ini adalah termination. Termination berarti terkait PHK, pensiun, atau resign. Ini tambahan yang sekarang menjadi hal yang terus digembar-gemborkan, menjadi kompetensi baru bagi para HR practitioner, terutama yang di level manager. bukan menjadi ahli IT, tetapi bagaimana Bapak-Ibu ini sebagai HR manager, minimal, harus bisa mendesain sistem informasi yang diperlukan, baru kemudian disodorkan kepada teman-teman di IT. Kemudian bisa melakukan TikTok dengan teman-teman di IT, seperti apa informasi yang diperlukan dari balance scorecard, sampai akhirnya nanti teman-teman ketemu determinasi. Bagaimana kemudian informasi-informasi ini menjadi informasi bisnis begitu. Informasi itu bisnis yang seperti apa, Pak Yusuf? Informasi bisnis itu ada kaitannya sama bisnis begitu. Tidak hanya bicara absensi, tidak hanya bicara surat peringatan, tetapi bagaimana itu beberapa variable dijadikan satu menjadi satu metrik. Nah, itu kita akan bahas nanti di performance management ini. Kita akan banyak metrik di sana, bagaimana teman-teman di HR ini bisa mengaitkan variable-variable yang di HR, seperti absenteeism, kemudian kecelakaan kerja, misalnya, surat peringatan, performance appreaser, dengan metrik-metrik finansial maupun customer ataupun kenal bisnis proses. Nanti kita akan bahas beberapa hal yang mungkin nanti baru dengan HR Wikipedia ini saya sharingkan. Jadi, ini menjadi perdana. Semoga bisa join semua. Kira-kira inilah yang akan dilakukan oleh para HR. Jadi, kalau kompetensinya HR ya kayak gini nih ya, berarti ada fungsi menggambarkan strategi, ada unit kompetensi menggambarkan ini ya, atau pakai unit kompetensinya SKKNI. Boleh. Ini ya. Nah, tantangan bagi para HR adalah data literacy. Ini yang kaitannya dengan kompetensi di sini, information technology. teknologi ya. Bagaimana data literacy ini menjadi makanan sehari-hari para HR. Sehingga kalau mau ditanya sama top management, HR kontribusinya apa sih? Itu bisa jelasin gitu ya. Bisa jelasin. Ini nih, biaya lembur kita turun. Misalnya ya. Karena ada peningkatan kedisiplinan misalnya. Nah, data literacy itu bagaimana kita kemudian meng analisis. Nah, sebetulnya begini Bapak-Ibu. Kompetensi analisis itu sudah harus muncul atau di-create ketika di level supervisor. Karena kompetensi analitik itu menjawab pertanyaan buai. Buai, mengapa kok mesin jalannya begini? Nah, itu analitik ya. Mengapa sih kok mesin jalannya harus dipencet dulu atau dicolokin dulu, dipencet, dan seterusnya. Seperti kemarin saya cerita tentang bagaimana level supervisor itu harus mengembangkan dirinya terkait analisis. Bedanya dengan level worker yang hanya menjawab how. Oh, bagaimana sih jalan mesin? Tapi kalau sudah di-leader, sekalipun leadernya di bawah, dia harus bisa menjelaskan mengapa demikian. Supaya ketika teman-teman di-leader ini memberikan solusi, itu tidak ngawur. Karena sudah paham mengapanya. Seperti kemarin saya contohkan mesin yang sampai overheat. Karena mereka tidak menguasai teman-teman di supervisor ini. Tidak menguasai mengapa mesin bekerja demikian. Sehingga ketika problem solving yang looks good atau tampak baik, itu menjadi bermasalah. Sehingga mesin overheat. Kemudian yang kedua adalah business achievement. Bapak-Ibu, para HR perlu paham. Business achievement. Bisnisnya apa di perusahaan Bapak-Ibu? Yang menjadi faktor PR-nya apa? Ini yang penting sekali Bapak-Ibu mungkin yang sering ketemulah dengan para manager accounting, paham manager finance. PR-nya di mana? Para manager marketing. Kalau dengan produksi, dengan teman-teman PPIC, gudang mungkin cukup dekat. mungkin cukup dekat karena secara operasional paling banyak SDM di situ. Tapi bagaimana teman-teman juga paham, ini sudah kita jelaskan di sesi pertama, bagaimana teman-teman juga paham, oh ternyata kondisinya adalah profit atau tidak kita. Seperti kemarin saya sampaikan kasus bagaimana pendapatan sudah melampaui target, tetapi ketika sampai di laporan uang di paling bawah itu net profit menjadi minus. Ini di mana PR-nya? Karena HR tidak harus tahu detail ya, tapi bisikin aja deh Pak manager accountingnya, manager finance, PR kita di mana Pak? Kok jendengan bisa-bisanya kita pendapatan melampaui target, tapi kebawahnya jadi minus. Sudah, percaya saja mereka pendelasannya seperti apa selama logis. Jadi penting sekali bisnis ekumen ini, Bapak-Ibu dari HR juga paham. Kemudian yang ketiga digital integration. Bagaimana kemudian tadi terkait dengan kompetensi information technology juga, bagaimana data literacy, bisnis ekumen yang Bapak-Ibu pahami itu menjadi suatu rasio-rasio atau metrik-metrik atau dashboard yang Bapak-Ibu harus pegang. ini akan kami sampaikan dashboard-dashboard yang mungkin bisa dihubungkan atau dimetrikkan antara HR dengan finance. Kita tunggu di modul kelima nanti. Kemudian yang empat yang seperti saya sampaikan, di mana-mana Bapak-Ibu selama saya melakukan konsultansi itu ada masalah di leadership. Di mana-mana leadership and communication ini menjadi masalah. Maka jadi tugas Bapak-Ibu kalau ini seperti ini, isunya, maka menjadi isu jama atau isu yang jenerik yang Bapak-Ibu di sisi HR harus atau punya misi ini pembangun kompetensi para leader. Mungkin dari awal ketika nanti kita bicara suksesi di modul keempat, bagaimana Bapak-Ibu menyiapkan teman-teman yang mau suksesi menjadi leader dari level worker. Nah ini yang harus dibangun. yang harus dibangun. Kabar gembiranya tidak banyak perusahaan yang punya standar kompetensi yang cukup lengkap dari yang pernah saya layani. Dan kabar buruknya memang tidak mudah mendesain ini. Padahal kita sadar bahwa ini menjadi dasar dari semua ujung-ujungnya yaitu financial. tadi dari pasar saham juga disampaikan seperti apa kemudian kontribusinya dari intangible asset termasuk di dalamnya SDM. Maka Bapak-Ibu sebetulnya punya bargaining power yang cukup besar pada fungsi atau kontribusi pada perusahaan. Kira-kira begitu pertanyaan mengapanya kemudian kita mendesain standar kompetensi. Berikutnya apa itu standar kompetensi? Kalau Bapak-Ibu yang pernah umum dengarkan seperti ini SKA apa standar kompetensi? Skill, knowledge, attitude atau terampilan pengetahuan dan perilaku atau sikap begitu ya untuk mengerjakan sesuatu yang standar. jadi misalnya kalau jadi mekanik itu perlu skill apa? Membongkar ban perlu knowledge atau tidak? Atau perlu attitude atau tidak kalau menjadi driver? Nah itu nanti seperti itu kira-kira. Yang kedua kemampuan untuk mentransfer dan mengaplikasikan suatu kealian pengetahuan dan sikap di tempat dan lingkungan yang baru. jadi kalau orang dikatakan kompeten di sini belum tentu kompeten di sana begitu ya. Ini bagaimana kemudian pada saat melakukan assessment terutama maka Bapak Ibu coba membangun suatu skenario yang mungkin terjadi perubahan environment atau problem solving di situ ada masalah begini. begitu ya itu ketika Bapak Ibu melakukan assessment itu di unit kompetensi kedua yang melakukan assessment tapi di awal kita mendesain model kompetensi unit kompetensi berarti bahwa semua aspek kinerja dapat diperlihatkan nah bagaimana kemudian kita menetapkan standar kompetensi tetapi kriteria unjuk kerjanya itu gak jelas gitu ya gak jelas maka sulit diamati begitu ya ini harus sampai ke sana bahkan ada yang di breakdown menjadi ada unit kompetensi itu yang kita bicarakan dari ini ada dua unit kompetensi ya mendesain model kompetensi kemudian melakukan assessment kompetensi dan dalam satu unit kompetensi itu ada elemen kalau diturunin lagi ada KUK kriteria unjuk kerja kriteria unjuk kerja indikatornya apa ya ada indikator unjuk kerja ada KUK ada IUK ya diturunkan lagi itu nanti seperti itu menurut Spencer kompetensi adalah karakteristik yang mendasih seorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu ada dua hal yang sama didefinisikan di sini yaitu aspek kinerja artinya ujung-ujungnya ujung-ujungnya seperti apa kita kemarin dua hari sudah mendescribe kinerja atau KPI yang ada baru kita bicara untuk mencapai KPI itu kita perlu kompetensi apakan begitu ya nah ini ada hal yang sama baik Spencer maupun beberapa definisi di atas bahwa ujung-ujungnya adalah aspek kinerja maka boleh saja Bapak Ibu kalau Bapak Ibu belum punya standar kompetensi karena membangunnya cukup lama maka Bapak Ibu boleh katakan kompetensi atau tidak sementara pakai penilaian kinerja selama penilaian kinerjanya cukup objektif kira-kira begitu definisinya atau kalau mau digambarkan dengan seorang supir atau driver kita lihat di sini bahwa kinerjanya di sebelah kanan ya Bapak Ibu drive safe ini performance ini drive safe ujung-ujungnya mengemudi dengan aman begitu ya sekarang Bapak Ibu di jalan tong kita kena aturan 120 kilometer per jam kalau perjalanannya pendek sih lumayan tidak begitu bermasalah tapi kalau perjalanannya cukup jauh saya kemarin saja cukup ngantuk kalau perjalan di bawah 120 harus sering istirahat drive safe apa sih indikatornya oh tidak pernah dapat kasus penaktilang no ticket tidak pernah kecelakaan sekecil apapun kecelakaan kalau dia janjian on time kalau mengantar bosnya on time yang terakhir adalah comfort dia nyaman dikemudi oleh si sopir ini nah ini ujung-ujungnya kinerjanya nah untuk kemudian untuk mencapai kinerja seperti ini sopir itu perlu kompetensi apa sih dia harus setir mobil bisa jadi skill bisa harus bisa harus bisa nyetir dulu terus pengetahuan apa yang diperlukan orang rambu-rangu lalu lintas supaya tidak melanggar karena ada no ticket ada no accident maka dia harus bisa kemudian yang terakhir adalah attitude atau kehatian ya boleh kecepatan tertentu tetapi ujung-ujungnya karena harus drive safe ya apalagi ada KPI-nya comfort ya kemudian on time no accident itu maka ada unsur kehatian-hatian ya kira-kira begitu penjelasan gampangnya ya kemudian kita lanjut nah kalau kita melihat ke iceberg lagi yang teorinya Sigmund Freud itu kita lihat ya yang technical kompetensis itu ada di atas ya tadi ada yang sebagian soft skill yang sebagian skill ya yang teori itu biasanya hanya 10% ya teori Pareto ya ternyata dipengaruhi 90% itu oleh behavioral competencies ya termasuk self-image nilai-nilai nilai saya tuh punya nilai-nilai apa ya punya saya memandang diri saya apa self-image ya trades ini bawaan ya bawaan dari orang tua nenek kakek dan motivasi ini hampir sama dengan tadi nah ini yang ini saya tekan karena adalah kita harus melibatkan banyak pihak ya dalam melakukan assessment ketika standar assessment standar kompetensi itu sudah ada ya ada pake PA boleh ya karena ujung-ujungnya kinerja kan pake behavioral assessment ya kalau yang behavioral assessment ada di PA kemarin ya di apa core competency ya pake 360 degree itu behavioral assessment yang dirasakan atau menggunakan DISC behavioral assessment ya kemudian kalau yang di bawah ini yang potensi dan kawan-kawan ya ada potensi ada sebagian behavioral itu pake psikometric assessment temen-temen psikolog ini ahlinya ya saya tidak masuk ke psikometric assessmentnya karena saya bukan ahlinya nanti kita lihat secara umum seperti apa nah ini ya kita sudah paham apa itu kompetensi mengapa harus ada kompetensi sudah kita bahas sekarang kita masuk ke bagaimana sih mengimplementasikan secara umum ini kita belum masuk ke unit kompetensi nah ada penilaian kinerja ada psikotest and interview ya ada assessment kompetensi kenapa bedanya semuanya assessment sebetulnya ya kalau ini assessment kinerja atau penilaian kinerja yang biasanya dikombinasikan dengan KPI atau indikator kinerja ada aspek sikap dan kedisiplinan aspek sikap itu yang core kompetensi atau values yang kemarin kita bahas kedisiplinan itu absensi sakit izin ya selat peringatan seperti itu biasanya di combine ya sehingga dia bisa dapat testing grade testing grade itu poin minimal yang diperlukan untuk teman-teman atau mereka yang mau naik golongan atau sub-golongan atau naik struktur upah ya seperti itu nah itu kita akan bahas besok saat suksesi ya kemudian yang bawah ada psikotest interview ini untuk penggalian ini tadi psikometrik assessment Bapak Ibu ketika saya pindah-pindah slide ini bisa mengikuti bisa oke baik ya apa sih yang biasanya teman-teman psikolog itu ini semoga saya enggak keliru ya karena saya bukan psikolog ini IQ sikap atau sikap kerja itu dinilai kemudian keperibadian pakai DSC kepemimpinan itu pakai MSDS kalau misalnya saya lupa mungkin Bume yang banyak ini biasanya kalau kita menggunakan psikotest interview ini untuk ketika dalam ada posisi vakan atau lowongan pekerjaan itu biasanya pakai ini biasanya tapi apakah tidak ada locker kemudian pakai ini ya silahkan tapi sebetulnya ketika kalau enggak salah 6 bulan masih relevan dengan hasil psikotest di 6 bulan kebelakang mungkin 1 tahun masih relevan juga nah itu yang kedua yang ketiga sebelah kanan ini grading itu struktur skala upah ya Bu jadi ada hubungannya dengan career development ya ketanan ya itu berasal dari psikotest interview ada pricing grade ini dari performance appraiser ya ngumpulin berapa ini kalau ada lowongan saja kita gunakan dijalankan dan kalau kompeten berapa persen baru dia masuk boleh naik ke struktur skala upah jadi pricing grade-nya poin-nya terpenuhi dulu baru dilihat kompetensinya kalau kompetensinya mencukupi silahkan naik gitu ya nih kemudian ada desain ini assessment kompetensi dan hari ini kita akan bahas ya mendesain kompetensi mendesain metrik kompetensi atau beta kompetensi kemudian kalau sudah ini ada Bapak Ibu boleh melakukan sertifikasi asesor ya boleh dilakukan internal Bapak Ibu ya silahkan dibangun sendiri saja assessment centernya ya kemudian ada assessment kompetensi satu kalau oleh asesor-asesor yang sudah tersertifikasi ya boleh melakukan kompetensi kemudian dari assessment kompetensi akan keluar gap-gap kompetensi ya terus bagaimana close the gap-nya ini bisa lari ke sini training ya career development itu bisa training karena mungkin belum sempat dipromosikan untuk naik sebolongan atau ngisi jabatan di sini ya kamu training dulu deh kalau sudah training close the gap-nya sudah berhasil boleh di-assess lagi ya assessment kompetensi ya kalau belum ya balik lagi close the gap ya bisa training bisa coaching bisa penugasan ya jadi mohon Bapak Ibu ketika kita bicara career development tidak harus bertuju pada training ya karena sebagian besar kelihatannya image-nya ke sana padahal dari survey ya keberhasilan training dalam meningkatkan kinerjanya 10% loh Ibu ya lebih besar ketika kita memberikan penugasan penugasan langsung kemudian coaching counseling bukan berarti training gak penting ya training penting tetapi kita harus dengan multi tools melakukan career development nah kita masuk ke unit kompetensi yang pertama yaitu merancang model dan kamus kompetensi ada dua hal model dan kamus kompetensi yang harus Bapak Ibu tunjukkan ke asesor nantinya kalau melakukan mengajukan assessment kompetensi ya untuk MSDN elemen yang pertama adalah menetapkan model kompetensi organisasi yang seperti apa yang ingin dibangun ya atau rumah kompetensinya seperti apa baru Bapak Ibu diminta untuk menyusun kamus kompetensi organisasi ya kamus ini harus disusun berdasarkan metode dan dasar yang pendekatan yang dipilih jenis kompetensi disusun berdasarkan kelompok klaster atau family serta tingkat jabatan dalam organisasi ya misalnya untuk level staff ya kompetensinya hanya berapa ya level supervisor itu sampai berapa meskipun unit kompetensinya bisa saja sama kemudian model kamus kompetensi jabatan disahkan sebagai acuan dalam menjalankan fungsi MSDM ada bukti pengesahan disitu tergantung dari Bapak Ibu kemudian menyusunnya artinya disini kalau beberapa unit kompetensi ujung-ujungnya ada pengesahan oleh fungsi manajemen maka Bapak Ibu bisa menunjukkan daftar hadir misalnya meskipun yang tanda tangan bukan Bapak Ibu misalnya ada daftar hadir ketika pembahasan kemudian ketika pengesahan Bapak Ibu disitu terus hadir menjelaskan seperti itu sekarang nanti yang pengesahan adalah atasan Bapak Ibu boleh kasih daftar hadir misalnya Pak saya masih level supervisor mau ngambil HR manager silahkan dicoba saja silahkan dicoba kalau belum bagaimana Pak justru ini menjadi PR kalau belum pernah melakukan coba yuk diwujudkan biasanya asesor tidak semua asesor tergantung kalau kita bisa menjelaskan Pak kita progresnya sampai segini penyusunan model kompetensi bisa saja mereka memberikan approval sebagai bukti yang valid dari Bapak Ibu sehingga bisa dilakukan proses sertifikasi kira-kira ini ini konteksnya cukup banyak mungkin kita jelaskan langsung saja model kompetensi atau model framework-nya kami biasanya menyusunnya seperti ini hampir semua kalian kami kami susun dengan demikian artinya ini core kompetensi yang sudah kita bahas kemarin kita sudah tahu caranya bagaimana nanti saya singgung segelas kemudian leader's role atau kompetensi leader atau managerial di sini ada functional kompetensi ini sebetulnya kemarin sudah saya singgung sedikit-sedikit tentang bagaimana kemudian teknisnya ini disusun menjadi model kompetensi menjadi kamus kompetensi seperti yang disampaikan di unit kompetensi tadi tidak sempat saya bacakan tapi disitu disebutkan bagaimana kemudian model kompetensi atau kamus kompetensi itu merujuk pada visi misi strategi ini kemarin juga sudah saya pernah bahas kemudian terkait ini dengan yang biasanya soft kompetensi apa sih yang diperlukan ini ketemu hat kompetensi pendekatannya kami selalu pendekatan fungsi pendekatan fungsi bisa dilihat secara struktur organisasi boleh tetapi sebetulnya tidak selalu identik tapi mirip-mirip dengan struktur kalau Bapak Ibu mungkin kesulitan menggambarkan ya sudah dengan pendekatan struktur tidak apa-apa tetapi sebetulnya ini pendekatan mendekatan fungsi misalnya product development product development itu di klien kami tidak ada strukturnya ini maksudnya di marketing product development tetapi ada fungsi itu disitu nah itu maksud saya contohnya ada fungsi development maka kalau kita mau bertanya lebih dalam maka kaitannya apa dengan struktur kaitannya sama topok sinya topok sinya marketing salah satunya adalah product development selain dia melakukan lending ini sorry perusahaannya perusahaan bank jadi ada funding pendanaan ada lending kredit mencari kredit di pasar funding berarti ngumpulin tabungan-tabungan dan begitu kalau lending berarti membagikan funding yang sudah didapatkan ke masyarakat funding lending product development ini itu salah satu beberapa fungsi yang ada di marketing department atau division kalau collection sudah different division atau department ini seperti itu perdekatan fungsinya atau topok sinya jadi topok sinya kalau kita dulu diawalkan topok sinya apa dulu baru ketemu strukturnya kan begitu ya dari KPI ketemu topoksi yang diperlukan dengan pendekatan proses bisnis terus perlu kotak-kotak organisasi seperti apa yang dikelompokkan dengan job family kemarin begitu ya nah dari sini dari masing-masing function ini kemudian dicari sub-functionnya ternyata dalam product development itu ada sub-fungsi survey pengakukan survey ini fungsi mengembangkan produk baru di bank tetapi mengendalikan produk baru itu ada survey terus baru bisa mengembangkan dari hasil survey itu kira-kira kita punya produk seperti apa gitu ya baru kita promokan ya lalu kita lakukan produk life cycle management ternyata produk development ini ada empat sub-fungsi ya ini ada empat sub-fungsi ya biasanya ini yang dikatakan unit kompetensi nantinya yang kecil-kecil ini sub-fungsi ini jadi unit kompetensi ya proposing yang disini beda di funding proposing yang di funding beda dengan proposing yang di lending gitu ini jadi unit kompetensi biasanya ada analisis ada perikatan kredit dan seterusnya ini jadi unit kompetensi ini yang simpatnya hard kompetensi atau Bapak-Ibu sering dengar saya sering dengar juga functional kompetensi atau kompetensi fungsional kompetensi fungsional itu nanti outputnya bentuk standar kompetensinya kayak punya BNSP ada unit ada elemen ada KUK gitu ya modelnya begitu nah untuk melakukan survei ternyata diperlukan soft kompetensi ya soft ini agak sulit diukur ya perlu asesor yang terlatih lebih tinggi levelnya asesor terlatih teman-teman psikolog punya kompetensi yang luar biasa disini ya bagaimana penilai si A si B itu kreatif atau tidak inovatif atau tidak dan seterusnya ya oh ternyata survei itu untuk melakukan survei kita perlu soft kompetensi inovatif harus kreatif harus komunikatif karena kita melakukan survei mengembangkan produk baru oh harus ada problem solvingnya nih disini jadi misalnya kalau dilakukan survei ternyata produk bank ini tidak cukup fleksibel ya artinya dia hanya bawa catalog kemudian punya produk ABC akhirnya gak laku karena gak memenuhi kebutuhan market maka bagaimana apakah produk ABC ini bisa di pecah lagi atau bahkan digabungkan begitu ya nah ini menjadi problem solving harus ada disitu customer focus harus ada kompetensi disitu karena mengembangkan produk bagaimana mungkin kita bisa mengembangkan produk yang sesuai market tetapi tidak punya kompetensi untuk fokus pada pelanggan begitu ya kemudian promotion ini perlu integrity dan seterusnya perhatian dan seterusnya ini kemudian dari masing-masing subfungsi ini bisa keluar soft kompetensi yang diperlukan untuk melakukan unit kompetensi nah soft kompetensi ini bentuknya kalau Bapak Ibu pernah melihat standar kompetensinya Spencer-Spencer ya kira-kira seperti itu jadi ada behavior level 1 itu apa behavior level 2 itu apa level 3 dan seterusnya hanya disini yang perlu kehatian adalah ketika Bapak Ibu menetapkan level 1 2, 3 dan 4 seterusnya itu apakah level 2 itu memang ketika Bapak Ibu menentukan dia di level 2 apakah level 1 benar-benar sudah terlampaui apakah kita sudah mendapatkan evidence yang cukup bahwa dia sudah menunjukkan behavior di level 1 kita nanti selesai nah kira-kira begini jadi ada hard ada soft kompetensi yang tentunya tidak boleh lepas dari yang sebelah sebelah kiri ini Bapak Ibu dari mission sampai business process mapping ini harus kuat disininya silahkan nanti Bapak Ibu kalau misalnya kalau Bapak Ibu kemarin itu menentukan strategi kebijakan SDM itu sudah sesuai dengan misi-visi kemudian Bapak Ibu sudah membuat proses business mapping-nya nah tinggal nanti ketemu fungsi-fungsinya apa itu saya pikir sudah relevan dengan visi-misinya nah contohnya ini contohnya yang hard kompetensis misalnya collection nah ini dia collection nah disini bagaimana Bapak Ibu menentukan kode unitnya diisi terserah unit kompetensinya collection ini didapat dari mapping kompetensi ini berdasarkan fungsi kemudian deskripsinya apa Bapak Ibu tolong jangan lihat detail standar kompetensinya kalau training tapi ikuti alurnya prosesnya seperti apa pada saat training saya jelaskan ini nah ada kode unit ada collection ada collection adalah atau deskripsinya apa kemudian di breakdown menjadi elemen nah satu unit kompetensi itu minimal terdiri dari dua elemen Bapak Ibu kemudian satu elemen itu minimal punya dua KUK sekali lagi saya jelaskan satu unit kompetensi itu minimal punya dua elemen kompetensi kalau cuma punya satu itu coba bayangkan itu mungkin ikut unit kompetensi yang lain satu elemen kompetensi itu minimal punya dua KUK boleh lanjut ini di awal Bapak Ibu ketemunya seperti ini ini sudah mulai teknis masuk jadi ketemunya dari mana dari peta fungsi kemudian masuklah ke sini ini sudah ini sudah ketemu unit kompetensinya apa deskripsinya apa elemennya apa masing-masing elemen punya KUK apa atau kreteria untuk berjaya minimal sampai ini KUK lalu apa dibawahnya batasan tariabel saya ketika melakukan training dengan HR Wikipedia selalu ada unit kompetensi ada deskripsinya ada elemen dan seterusnya dibawahnya konteksnya saya masukin konteks itu artinya kompetensi itu untuk apa dilakukan di lingkungan seperti apa ini contohnya kemudian ada konteks kemudian ada persyaratan kedoman yang harus dirujuk atau dokumen-dokumen yang diperlukan dokumen-dokumen yang diperlukan apa sih SOP SOP instruksi kerja misalnya yang harus dia kuasai kemudian pengetahuan yang mendukung kalau ini regulasinya yang harus dirujuk kompetensi ini diperlukan kemudian pengetahuan yang mendukung karena ini collection atau mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan tukang tagih oh berarti dia harus paham produk perbankan secara umum knowledge dokumen-dokumen transaksinya service excellent-nya dan kompetensi kompetensi yang dipersyaratkan kompetensi yang dipersyaratkan ini ada kaitannya dengan tadi yang disini ya ini ya collection ini ada kaitannya disini tapi ini lebih ke SOP kompetensi ini yang mungkin yang lain tapi ada hubungannya kesana ada komunikasi relationship building itu bisa mengambil di peta fungsi tadi kemudian panduan penilaian nah ketika disini ada panduan penilaian maka panduan penilaian ini menjadi rujukan bagi para asesor untuk melakukan assessment kompetensi ya kondisi saat pengujian seperti apa oh dilakukan pada situasi real dan melakukan metode observasi ya real ini kenapa kemudian nanti kita akan bahas sampai melakukan kompetensi prinsip-prinsipnya pada dasarnya memang sebaiknya ketika melakukan assessment kompetensi ya pada saat dia bekerja ya idealnya kemudian metode yang digunakan untuk penilaian bisa simulasi bisa observasi bisa studi kasus ya bisa tertulis bisa interview ya seperti itu ya ini metode penilaian nah ada beberapa aspek kritis yang tidak boleh dilepas oleh para asesor kemudian ada kompetensi kunci atau core kompetensi yang harus dipenuhi ya ini core kompetensi misalnya komunikasi dia di level start kreatif di level start target orient dan seterusnya ini core kompetensi oke itu yang hard kompetensi atau dengan metodenya penyusunannya menggunakan metode seperti yang BNSP punya kemudian yang berikutnya yang model Spencer-Spencer misalnya ini persuasi negosiasi ini ada negosiasi persuasi atau negosiasi ini nah ini di leveling Bapak Ibu ini di leveling level satu secara umum ia dapat menyampaikan ide secara persuasif kemudian level dua ini dia mendapatkan penerimaan atau diterima idenya yang ketiga dia mendapatkan kesepakatan atau deal win-win situation ini KUK-nya KUK-nya ini langsung di level dua ini kompetensi levelnya satu dua tiga kalau menyampaikan ide ini tidak ada di sini ini langsung ke sini menyampaikan argumen yang masuk akal menjelaskan manfaat argumen yang disampaikan ini buktinya di sini memahami prinsip ini knowledge Bapak Ibu kalau ini sudah skill and behavior ini knowledge ini knowledge ini tidak perlu ada knowledge di sini langsung ke sini kemudian kalau di sini ada knowledge mengintegrasikan pendekatan sesuai karakteristik dan situasi di level tiga dan seterusnya Bapak Ibu bagaimana kami menangani dengan memproles seperti ini kami sekali lagi memahami dulu peta proses bisnisnya kita proses bisnisnya bisnis proses nappingnya kita harus paham dulu atau proses bisnisnya di organisasi tersebut atau di organisasi Bapak Ibu kemudian kita melakukan interview nah ketika melakukan interview ini kami pilih yang top talent yang paling pinter kemudian dari yang paling pinter ini silahkan Bapak Ibu mau mengambil yang paling buruk sekalian gak apa-apa supaya ada range yang kelihatannya yang paling buruk perilakunya kayak gini yang paling cerdas yang paling pinter yang paling oke top talent itu kayak gini jadi ketemu rangenya baru kemudian Bapak Ibu pikirkan supaya organisasi ini bergerak maka harus ada behavioral yang melampaui yang paling pinter atau top talent pikirkan itu pikirkan itu naikkan jadi kalau bisa dibayangkan mungkin saat itu saya menemukan satu dan dua ini ini yang terburuk ini yang tertinggi saya memikirkan yang ketiganya apa ini diskusi dengan tim konsultan kemudian kita validasikan dengan manajemen dengan manajemen nanti oh bukan begitu Pak maksudnya seperti ini itu nanti akan diverifikasi dan validasi oleh manajemen maka ini ada unit kompetensinya ini ada unit kompetensinya ini ada elemennya ini KUK-nya sama ya Bu Pak ini elemennya ini elemennya sudah leveling kalau tadi kan tidak di hak kompetensi tidak leveling karena memang bukan leveling kalau di hak kompetensi biasanya hanya kompeten dan tidak tapi di level berapa dia tidak tahu tapi kalau yang soft kompetensi ini kami biasanya menyusunnya seperti leveling nah kalau sudah ketemu seperti ini semua maka bisa digambarkan model frameworknya atau kompetensi model buildingnya ini kayak yang tadi Bapak Ibu sebetulnya ini ada core kompetensi ada leaders kompetensi ini ada functional kompetensi ini ada level managerial ada level staff Pak kalau mau digambar level supervisor boleh-boleh misalnya ya ini ada worker dan staff ada leader 1 leader 2 leader 3 atau modelnya pakai worker ada model staff ada levelnya kepala unit kemudian ada kepala departemen ada kepala divisi misalnya ya boleh ini bisa di ranking begitu kemudian di matrik oh problem solving itu punyanya managerial oh relationship building ini punyanya managerial oh staff tidak dapat staff hanya information seeking untuk work kompetensinya ya ini misalnya seperti itu Bapak Ibu leaders kompetensinya juga di mapping juga ya kemudian generic operation ini function ya seperti tadi ada ada fungsi product development ada fungsi landing ada fungsi funding kalau di sini ini agak beda bukan bank lagi kalau ini ya ini konsultan sebetulnya Bapak Ibu konsultan untuk sumber daya alam ya jadi dia melakukan proses sertifikasi terhadap produk-produk alam yang ingin dibeli oleh buyer-nya dari luar luar Indonesia maksudnya ini punya Swiss tembaga konsultan ini pusatnya di Semarang ini Bapak Ibu ya kami ketemu dengan mereka berdiskusi akhirnya ketemu standar kompetensi standar kompetensi itu ya Bapak Ibu ya atau mau dibikin seperti ini ya misalnya ada kompetensinya apa ini ada jabatannya ini jahpeta kompetensi ya ini core kompetensi ini leader kompetensi ini pakai leveling ini juga leveling di sini ya dan seterusnya ya kalau yang di core kompetensi ini diukur dengan metode assessmentnya dengan penilaian sikap yang 360 derajat itu untuk yang leaders kompetensi ini pakai assessment kompetensi kalau yang assessment kompetensi untuk fungsional kompetensi pakainya sama ya assessment kompetensi kita lihat Bapak Ibu di sini bentuknya persen bukan level level itu setelah ketemu berapa persen kompeten itu dia ketemu angkanya itu dimetrik ke sini tapi ini bentuknya persen dulu bisa langsung leveling kayak scanner-scanser ini yang kayak BNSP seperti yang unit kompetensi kita bahas hari ini dan beberapa hari yang lalu dua minggu yang lalu kita pakai seperti punya BNSP nah kira-kira begitu Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan ditanyakan ada pertanyaan Bumai ya Pak Yosef itu Bu Alia ya terima kasih ya ada Bu Alia putih silahkan Bu silahkan Bu kalau mau bertanya sesuatu Bapak kebetulan oh maaf Bapak ya mohon maaf silahkan Pak Aulia silahkan Pak Aulia silahkan Pak Aulia jadi jadi kini Coach kami sudah memiliki kamus kompetensi yang disusun oleh hub manajemen sejak tahun 2000an kalau nggak salah oke bukunya itu nah baru tahun ini kami fokus pada success and planning menggunakan talent management oke good planningnya itu merencananya menggunakan HAV tapi problemnya kami belum menemukan core kompetensinya untuk performance kami sudah menggunakan GTI selama ini evaluasi performance kompetensi ada beberapa kompetensi yang memang nama-namanya dipakai dalam menilai kinerja tapi sistem penilainya masih sangat subjektif sudah pakai KPI tapi subjektif ya Pak ini KPI hanya untuk performance kinerja kinerjamu bagus atau tidak tapi secara globalnya secara global itu menggunakan kompetensi-kompetensi dalam kamus itu tapi kita sendiri penilaianya masih parameternya masih sangat subjektif sekali jadi KPI-nya masih subjektif gitu Pak mohon maaf Pak konfirmasinya bisa dibilang begitu oke nah leveling dalam kamus itu juga tidak terbatas hanya pada forman ke atas ya jadi untuk bawah itu juga gak ada operator operator staff itu gak ada nah untuk pengalamannya Coach Yosef ada sarankah yang harus dilakukan terutama menemukan core kompetensinya oke oke silahkan Pak Yosef ya baik kalau saya jawab ya Bumai ya silahkan Pak Yosef yang pertama Bapak syukuri dulu Pak yang dipunya Pak karena tidak banyak perusahaan yang punya standar kompetensi yang saya temui ya Pak mungkin di luar sana banyak juga saya tidak tahu itu yang pertama Bapak syukuri yang kedua Bapak tolong jangan terlalu fokus harus leveling ya karena kalau Bapak memang merasa ini bisa di leveling silahkan di leveling tapi tolong nanti ada jadi kami dulu kalau menyusun ada steering committee Pak ada steering committee ada task force ya task force itu yang kemudian tandem dengan konsultan yang menyusun untuk menyusun kemudian nanti steering committee ini yang nanti memutuskan sebetulnya begitu atau tidak kami pernah melakukan itu dan ketika divalidasi di steering committee justru tidak masalah divalidasi Pak oke ketika saat implementasi oh ternyata tidak begitu ya jadi ada tahapan kemudian yang mungkin Pak harus pahami bahwa ini sudah divalidasi ternyata di implementasi agak sulit begitu ya waktu itu kalau tidak salah kita bikin marketing itu punya kompetensi leveling begitu karena kita waktu itu setting untuk junior marketing senior marketing dan konsultan jadi marketing yang paling tinggi sifatnya konsultan nah ini kadang overlap mana yang masuk konsultan mana yang senior mana yang junior itu yang overlap itu harus divalidasi memang tidak mudah menyusun ini jadi Bapak jangan terpacu harus leveling begitu ya Pak coba Bapak yang penting jalankan dulu yang punya jalankan dulu Pak ya even though nanti agak meleset-meleset cicik ya nggak apa-apa lah yang penting nggak tersesat begitu ya yang penting ada improvement maksudnya begini kalau ketika kita menunggu sempurna untuk melakukannya itu kita nggak akan belajar apa-apa lakukan atau kemudian yang punya itu coba diimplementasikan atau coba dikaji ulang semua standar kompetensi nah kalau yang terkait KPI harus objektif Pak harus ada penetapan angkanya berapa indikator kinerjanya seperti apa itu di modul terakhir nanti ada di modul yang pertama juga ada atau di modul kelima dan modul pertama itu kita sudah bahas nanti modul kelima kita pertajam di level bawah jadi saya sendiri membacanya kompetensi dengan KPI-nya terpisah jadi ukuran kinerja target NG rate NG rate-nya 1% kemudian sudah secara kuantitatif begitu ya secara kuantitatif sudah ya untuk katerinya secara kuantitatifnya sudah cuman untuk kompetensinya kompetensinya subjektif sekali kita harus punya parameter iya tadi mungkin yang ditanyakan juga ini Pak Yusef menyusun apa core kompetensi ya Pak Uliya ya kalau gak salah iya gimana cara menyusun bentuknya core kompetensi bentuknya bentuknya core kompetensi oke Pak Uliya ini ikut yang saat menyusun standar kompetensi gak Pak yang yang core kompetensi belum 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 ya oke ya saya mau licin share ya Bapak Ibu ya ini ada yang belum ikut saya mau licin share dulu oke Bapak bergerak di bidang apa Pak sambil menunggu Pak Yusef mungkin Pak Uliya industri manufaktur otomotif oh manufaktur otomotif kalau kompetensi yang sifatnya teknis-teknis sudah ada Pak untuk standarnya standarnya sudah ada dibikin dari kantor pusat kami itu sudah target-target kinerja ya kuantitatif itu sudah muncul semua oh yang teknis kompetensi yang sifatnya teknis yang skill yang bentuknya tadi ada unit kompetensi ada elemen itu sudah ada sudah sudah ada semua tinggal masing-masing pencapaiannya seperti apa oke ya munggu Pak Yusef kalau sudah ketemu enggak Bu Bapak kalau mau melakukan mengidentifikasi kompetensi punya values misi misi values punya quality policy sudah ada quality policy bukan values nilai-nilai organisasi ada 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 nilai-nilai organisasi ada 8 failures disitu oh ada 8 itu masalahnya dari Jepangnya sana oke oke oh iya kalau dari Jepang banyak sekali saya pernah mengangani perusahaan Jepang dokumennya banyak sekali benar sebentar ini jadi kalau core kompetensi berangkatnya dari sana Pak Oli ya dari dari value dari value organisasi begitu biasanya oke ya Pak sebentar Pak dan core kompetensi gimana Pak Yusef sudah belum ya sebentar nah ini dia sebentar ya Pak ini 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 jadi pertanyaan di pertemuan pertama sudah kelihatan belum ya belum belum Pak Yusef belum ya kalau yang sifatnya leveling tadi Pak Oli ya itu lebih ke leaders kompetensi begitu atau untuk yang kompetensi apa Pak Oli ya kalau boleh tahu ya leveling itu lebih ke leaders kompetensi ini Pak kalau Bapak sudah punya value ya sudah Bapak describe dari value-nya ini kalau kecuali belum punya ini contohnya kami background-nya dari PC-misi dari PC-misi seperti ini Pak ini kan ketemu ya Pak misi-misinya apa ya kita cari kata-kata yang sifatnya kondisional ya profesional terpercaya kemudian yang biru-biru ini yang kami identifikasi kerjasama inovasi nah seperti itu Pak kalau Bapak sudah punya values ya describe dari values-nya kemudian teknisnya Bapak punya tim terutama teman-teman yang senior ya apa sih maksudnya values-nya itu ya misalnya values-nya profesional maka mereka harus bisa kayak storytelling begitu Pak contohnya profesional itu kayak PIE ya mungkin orang-orang Jepang yang senior suruh cerita kali ya Pak jadi misalnya begini waktu itu kami pernah ya menangani untuk perusahaan itu terkait dia punya customer yang kemudian dari kecil menjadi besar karena mendapat pinjaman dari bank ini ya mendapat pinjaman dari bank ini dari kecil menjadi besar kenapa demikian karena kita mendampinginya itu secara konsultatif Pak ya pendekatannya secara konsultatif secara persuasif sehingga bertumbuh bersama nah ini nilai-nilai yang ingin dibangun di bank ini sebetulnya ya maka ada nilai-nilai terkait konsultatif atau solutif waktu itu ketemunya jadi semua SDM ya kita tidak boleh hanya mengantarkan masalah akhirnya harus punya solusinya karena customer butuh itu nah itu dibangun ketika kita bercerita kita mendengarkan cerita para teman-teman senior ini pernah enggak kita dulu apa memenangkan persaingan dengan market ya dengan kompetitor atau pernah enggak kita kehilangan apa kehilangan customer lari ke kompetitor lain nah itu kita biasanya keluar budaya-budaya yang bentuknya perilaku Pak ya jadi klien kami yang di pabrik ubat itu sempat kehilangan customer karena auditornya karena ini perusahaan anobat ya prinsipal dia punya distributor-distributor itu distributornya sampai keluar dari prinsipal tersebut dan pergi ke prinsipal yang lain itu karena attitude auditornya nah ini bisa jadi standar kompetensi sekaligus menjadi power kompetensi nah cerita-cerita yang real ini itu bisa membangun budaya bentuknya sudah perilaku kan kalau cerita ya itu Pak Alia kira-kira cukup menjawab Pak misal kami punya values 8 itu tadi apakah juga harus menjadi core kompetensi 8 juga kami pernah terapkan ini Pak di perusahaan Jepang juga mereka punya buku yang punya apa kayak Toyota W tapi pakai nama perusahaan W begitu ya benar sama ya Pak disana gitu ya sama dan bahasa Jepang Pak saya enggak mudeng bahasa Jepang ya untungnya direkturnya ada yang orang Indonesia makanya yang saya ajak diskusi orang Indonesia ini orang Jepangnya ini orang-orang muda semua ya begitu mudeng nah kebetulan yang senior ini orang Indonesia cukup sudah sepuh gitu ya mau pensiun dan mereka semangat untuk mau menggambarkan core-nya ini nah apa ketika itu banyak yang penting dideskripsikan dulu Pak ya perilakunya dideskripsikan ketika nanti penilaiannya itu karena kami biasanya core kompetensi itu kami melakukan penilaian yang 360 derajat itu ya maka yang harus digambarkan adalah kalau ini 360 derajat bentuk perilakunya atau yang ini ya kalau saya dilayan itu yang kanan ini ini perilaku ya ini harus bisa dimengerti oleh level paling bawah karena mau dinilai 360 derajat atau kalau tidak ya aman yang nilai adalah psikolog misalnya ya di assess begitu ya nah karena banyak maka kita bikin tematik Pak ya tematik itu begini kita challenge-nya apa hari ini tahun ini nanti ketika yang dinilai ya harus relevan dengan isunya yang ada hari itu gitu ya nah atau mana yang mau disorot oleh manajemen ya karena kaitannya sama efisiensi maka mungkin problem solving punya korsi besar jadi saran saya tidak harus semuanya dinilai Pak dalam waktu yang bersamaan karena itu agak gak efektif bisa bayangkan kalau 8 8 core values Bapak masing-masing core values punya 2 saja maka teman-teman harus centang 16 perilaku kan sulit membayangkan nah ini yang harus maka berapapun sebetulnya core values yang dimiliki kemudian di break down menjadi behavior sebaiknya kalau kebanyakan ya ketika melakukan penilaian kinerja ya sebaiknya dikurangi Pak karena ini ingat yang Bapak mau lakukan adalah metode 360 derajat dimana asesornya bukan asesor terlatih maksudnya Pak asesor terlatih itu psikolog asesor karena ini 360 derajat mereka hanya menilai berdasarkan apa yang mereka rasakan kerjaannya bukan penilai mereka maka itu sebaiknya mau berapapun core values sebaiknya dipikirkan ulang supaya bentuknya penilaiannya tematik gitu Pak Tiang Pak Aulia sorry baik terima kasih Pak Yosef ya sama-sama Pak ada yang lain silahkan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan di sesi yang pertama ini tadi kita sudah bahas tentang pentingnya kompetensi ya kemudian kompetensi itu sendiri apa kemudian yang ketiga kita juga sudah bicara tentang model kompetensi dan contoh untuk pembuatan standar kompetensinya Pak Yosef memberikan yang sifatnya tadi secara leveling atau yang menggunakan standar kompetensinya menggunakan seperti standar kompetensinya di SKKNI ya atau yang biasa dipakai di BNSP begitu dengan ada unit kompetensi kemudian elemennya apa kemudian masing-masing elemen akan punya beberapa KUK begitu ya silahkan Bapak Ibu masih ada yang lain kalau belum ada mungkin bisa dilanjut dulu Pak Yosef pertanyaan bisa lewat chat dulu ya Bapak Ibu kita lanjutkan untuk unit yang selanjutnya ya kita masuk kalau sudah punya kompetensi punya model kompetensi punya kamus kompetensi kemudian kita juga sudah punya apa namanya metrik kompetensi ya ini metrik ya Bapak Ibu maka ini yang harus ditunjukkan ke asesor nanti ya punya metrik ini atau pakai ini ini memang bentuknya beda-beda supaya Bapak Ibu punya gambaran ya jadi tolong pahami prosesnya saja Pak Bu ya kemudian kita masuk ke mengelola kegiatan asesmen kompetensi Bapak Ibu mengelola kegiatan asesmen bukan kompetensi sebagai asesor bukan ya Bapak Ibu ya ini judulnya sudah beda mengelola kegiatan asesmen maka Bapak Ibu harus paham prosesnya mengelola tata tata kelola asesmennya ada dua elemen kompetensi menyiapkan sarana prasarana gampang ya kebayang ya mengelola proses asesmennya nah ini yang seperti apa oke oke maka disini ada kata-kata SOP ini SOP ini ada SOP asesmen asesmen center saja belum punya Pak ya Monggo kita langsung kesini ada tiga bagian besar ya yaitu kita membahas tadi pendahuluan nanti ya ada prinsip-prinsip asesmen ada bagaimana melakukan asesmen melalui plan conduct and review ya merancanakan asesmen melakukan asesmen dan meninjau ulang asesmen ya maka ini menjadi proses yang Bapak-Ibu harus pahami ada perencanaan ada pelaksanaan ada review dan ada improvement satunya PDCA ada empat dimensi kompetensi ini yang Bapak-Ibu harus pegang dulu ya ketika Bapak-Ibu melakukan asesmen maka empat dimensi kompetensi ini harus Bapak-Ibu ungkap misalnya ayah Yosef apakah Yosef punya kompetensi tas kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan rutin saya ya itu misalnya apa supir ya supir tadi ya pekerjaan rutin saya siapa sih mencuci mobil misalnya ya sebagai supir mengantar jemput begitu ya itu misalnya tugas fungsi saya merawat ringan misalnya ya dengan tas manajemen ya saya ketika melakukan asesmen kompetensi itu harus menampakkan kompetensi saya melakukan pekerjaan yang berbeda ya bukan hanya tuk-tuk sisa hari-hari tetapi ketika saya melakukan sebagai supir itu saya harus memutuskan ketika jalanan macet itu saya harus jemput anaknya bos saya atau istri bos saya gitu ya ya itu pekerjaan yang kedua ya yang task management jadi saya secara manajerial harus melakukan itu ya bersamaan kemudian yang kontingensi manajemen ini ketika terjadi problem ya ketika terjadi kemobokan ya kemacetan ya seperti apa yang harus saya lakukan sehingga ketika Bapak Ibu menyusun sebagai asesor ya atau nanti Bapak Ibu sebagai pengelola asesmen center harus memperhatikan ini apakah asesor sudah sudah melakukan asesmen menyusun asesmen tulusnya juga melibatkan keempat kompetensi kompetensi ini yang terakhir adalah environment management keterampilan untuk bekerjasama serta memelihara kenyamanan lingkungan kerja kalau sopir itu biasanya kerjanya tidak banyak timbuk tidak salah kecuali dia punya pemandi misalnya customer service customer service itu tasknya adalah melakukan rendering komplain task manajemen adalah ketika dia melakukan handling komplain belum selesai kedatangan atau ada telkone masuk ini task manajemen ini sedang ada handling komplain tapi ada telkone masuk bagaimana si customer service ini kemudian melakukan pengelolaan pekerjaan atau task manajemen contingency manajemen ketika terjadi komplain dan komplain itu sangat membuat customer marah-marah itu misalnya atau tidak ada solusi di situ dari SOP misalnya Anda harus bagaimana kalau komplain A harus ditangani SOP A B ternyata ada komplain yang Z yang pernah belum disusun SOP ini contingency manajemen atau pengelolaan ketika ada problem kemudian yang environment berarti bagaimana saya sebagai CS ini bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait terjadi komplain misalnya saya akan menghubungkan dengan bagian produksi saya akan menghubungkan ke bagian kesiswaan misalnya kalau sekolah ini bagaimana kita menjalin kerjasama maka keempat dimensi kompetensi ini harus muncul diungkap dalam assessment center task task management contingency management environment management maka ketika menyusun assessment tools para asesor nanti diharapkan supaya menyusun assessment toolsnya juga ada soal-soal untuk memantau apakah tugas-tugas kesehariannya bisa kita amati task management ada muncul di situ ketika ada problem kok tidak pernah ada problem ketika mengamati karena lebih baik itu real work bukan di skenario tapi kalau tidak ada kita skenario ada orang yang marah-marah misalnya atau ada listrik padam misalnya environment management bagaimana kemudian ketika menyusun assessment tools ini para asesor juga harus mengembangkan kearah hubungan kerjasama dengan pihak-pihak terkait maka paling gampang sebetulnya kalau menyusun assessment tools kita observasi pekerjaan langsungnya yang ideal seperti itu assessment apa sih assessment assessment adalah tahapan yang terstruktur sistematis ada plan ada do ada check dan action atau paling gampang ada SOP untuk apa untuk mendapatkan bukti-bukti yang kemudian dikonfirmasi diverifikasi dengan standar buktinya ada skillnya ada knowledgenya ada attitudenya standarnya bilang bagaimana dari ini berdasarkan SOP untuk mendapatkan bukti yang terkonfirmasi dengan karakter kriteria atau standar digunakan untuk mengambil keputusan apakah si A si B si C itu kompeten yang berguna untuk proses recruitment bisa untuk training analysis training evaluation kemudian bisa untuk employee mapping berapa persen tariawan saya yang paling tidak sudah 75 persen penguasaan kompetensinya atau di level manager berapa persen yang sudah mid kompetensi mid standar kompetensi atau sebagai kualifikasi menentukan kamu naik pangkat kamu naik jabatan atau sebagai career development career development macam-macam bisa ke naik pangkat bisa ke training dan seterusnya ini kira-kira deskripsi dari assessment sendiri proses penilaian ini yang Bapak-Ibu bisa lakukan untuk kalau tidak punya SOP ini bisa jadi acuan jadi misalnya pertama asesi itu sebetulnya punya hak untuk dilakukan assessment ideanya prinsipnya begitu anytime HR harus bisa punya waktu untuk mengases asesi asesi itu mereka yang diases karena tadi kalau Pak Olia bilang pakai talent management kita ases mereka mereka akan bertanya kepada assessment center ini misalnya sudah punya assessment center memberi penjelasan apakah si asesi ini harus langsung bisa didaftarkan menjadi asesi atau masuk training dulu lihat dulu pada waktu awal itu misalnya KPI-nya aja jeblok kalau KPI-nya aja jeblok mungkin di training dulu tidak usah diases dulu misalnya atau kalau HRD-nya tidak punya kerjaan mau diases dulu tidak apa-apa kemudian baru direncanakan kalau memang sudah didaftar menjadi asesi direncanakan penilaian atau asesmen kemudian lakukan penilaian tentukan apakah dia kompeten atau belum kompeten kemudian review assessment prosesnya itu direview bukan mereview hasilnya ini tapi semuanya supaya nanti menjadi improvement di sini diadip data hasil penilaiannya ini juga dilakukan improvement setelah penilaian tinjauan penilaian apakah prosesnya itu sudah memenuhi prinsip assessment apakah buktinya sudah memenuhi prinsip bukti apakah prosesnya sudah baik Pak sulit Pak saya tidak bisa nilai itu sangat ramai sekali bising itu saya review penilaian supaya ada improvement nanti apakah metodologinya dirubah apakah ada hal-hal yang harus dirubah kita masuk prinsip assessment yang pertama adalah valid apa itu valid valid adalah menilai satu menilai apa yang seharusnya dinilai maka ini harus ada hubungannya dengan unit kompetensi unit kompetensinya apa jelas unit kompetensinya tidak seles kok mau di assess jadi menilai ujiannya matematika tesnya matematika assessmentnya assessment tentang staff recruit kok disuruh menghitung upahan masalah beda maka itu tidak terkoreksi dengan kriteria unjuk kerja makanya nanti ada KUK maupun yang model Spencer maupun yang model BNSP tanda atas KKNI kemudian yang berikutnya adalah update jadi valid itu juga update tadi kalau Pak Olya bilang Pak ini kita sudah punya standar kompetensi tahun 2019 misalnya masih update tidak Pak perlu direview lagi misalnya ya sudah direview dulu mungkin sudah tidak update job testnya berubah sementara ada covid misalnya kompetensinya bisa saja berubah yang terakhir untuk valid ini juga harus autentik autentik itu standar kompetensinya memang standar kompetensi yang Bapak Ibu miliki atau di develop memang spesifik untuk perusahaan Ibu Bapak bukan copas kalau copas pakai SKK ini boleh Pak boleh tapi bayangan saya saya tidak pernah melakukan kami tidak pernah melakukan sudah jiplek persis itu tidak pernah kita harus lihat konteksnya di kita sekalipun itu yang rilis adalah BNSP kami menyarankan Pak tolong di inkulturisasi istilahnya begitu sudah cocok tidak dengan tempat kita dengan isu-isu dengan budayanya sekalipun pakai SKK ini itu saran saya yang kedua adalah prinsip reliable reliable itu apa Pak reliable itu bisa diandalkan kan begitu ya bahasa terjemahannya bisa diandalkan kalau asesornya itu bisa dipercaya asesmen centernya bisa dipercaya gitu ya ya assessment center bengkel kok misalnya workplace asesor asesmen workplace asesmen tapi untuk bengkel ber-AC misalnya ya kan tidak pas ya misalnya begitu atau yang lain yang kaitannya seperti ini atau asesornya apakah asesornya ini Sopo asesore saya tidak pernah kenal misalnya tidak jelas tidak apa-apa yang penting tersertifikasi oke yang penting tersertifikasi kemudian karena ini assessment assessment itu kalau di tempat kami ada psikotest dan assessment bedanya apa psikotest dan assessment kalau psikotest metodologinya tertulis dinamika kelompok bahwa enggak dinamika kelompok tertulis dalam interview saja tetapi kalau assessment itu ada presentasi ada role play ada dinamika kelompok ada simulasi misalnya artinya reliable itu tidak hanya asesornya kompeten assessment centernya representatif tetapi juga metodologinya beberapa metode yang digunakan yang berikutnya fleksibel fleksibel itu dalam artian harus fleksibel dalam waktu melakukan assessment nanti ada hubungannya dengan cost effectiveness ini terkait fleksibel itu penjagwalan atau bisa komunikatif antara asesor dan asesinya juga pengelola assessment centernya yang keempat adil adil itu siapapun mendapat pelakuan yang sama cost effectiveness sekarang cost effectiveness itu bicara tentang efisiensi waktu ini kalau saya assessment khusus boroskan waktunya ya sudah pakai tempat kerja sehingga biasanya menyesuaikan dengan tugas sehari-hari sekalipun harus pakai simulasi yang di luar kebiasaan kerja karena cost effectiveness kemudian safety patuh pada persyaratan K3 saya saat melakukan sertifikasi HR manager ini saya tidak boleh membawa minum di tempat assessment kalau minum diselahkan untuk izin keluar dan tidak tahu prosesnya apakah demikian monggo Bapak-Ibu tetapkan sendiri di tempat kerja Bapak-Ibu safety ini prinsip assessment sekarang bukti assessment itu harus seperti apa kalau saya meningkatnya seperti kondisi sekarang yaitu fuka kalau fukanya yang sekarang itu kan volatile kemudian uncertainty dan seterusnya kalau ini valid valid itu sesuai dengan KUK-nya KUK-nya bilang apa buktinya seperti apa itu bisa di-JJRK bisa dicerminkan valid jadi misalnya dia melakukan proses pengamplasan kayu misalnya si anak ini harus bisa menunjukkan dia mampu melakukan proses pengamplas kayu maka harus ada buktinya buktinya apa produk yang diamplas misalnya atau proses pengamplasan di video ini valid kemudian yang kedua asli asli buktinya dari asesi itu maksudnya begitu bukan dibikinkan orang lain pakai joki itu valid sorry up to date dulu ya karena fukai up to date up to date buktinya mungkin bisa bukti setahun yang lalu masih relevan misalnya Bapak Ibu nanti menunjukkan dokumen-dokumen yang satu tahun yang lalu masing-masing asesor bisa tidak ada yang cari lagi bukti karena sudah setahun lebih tapi biasanya satu tahun mungkin tiga tahun masih oke selama tidak ada perubahan yang mendasar kemudian buka cukup cukup untuk membuat kesimpulan yang terakhir adalah asli dari bukti itu sendiri dari asesi sendiri kita masuk ke planning lagi prinsip-prinsipnya sekarang ke planning merancang model kompetensi assessment tetapkan bukti yang diperlukan hasil kerja KOK pertama apa buktinya sorry KOK pertama itu ditunjukkan oleh hasil kerja apa bisa berupa hasil kerja bisa proses bisa perilaku jadi boleh melihat output tadi misalnya kayu yang diamplas prosesnya apakah ketika dia mengamplas itu penuh ketekunan ketelitian itu kan terlihat si anak yang tidak tekun melakukan proses yang berikutnya adalah sikapnya dia sikap itu bisa tadi ya hati-hati dan seterusnya apakah prosesnya sesuai SOP-nya sehingga kita bisa temukan kompeten jadi pertama tetapkan bukti yang diperlukan kemudian yang kedua pilih metode assessment yang sesuai kalau skill itu metriknya ke bawah pakai metodenya real work formulirnya bisa pakai observasi menggunakan checklist atau portfolio boleh nanti Bapak-Ibu ini menjadi salah satu bukti Anda punya skill training hari ini Bapak-Ibu punya skill untuk ke HR manager certification communication by BNSB kalau simulasi roleplay sama ada simulasi ketambahan kemudian kalau nulis jika return atau oral ini pakai buktinya ini metodenya ini SKA-nya attitude itu dia pakai real work simulation roleplay return atau oral kalau real work Bapak-Ibu paham ya di tempat kerja langsung itu tidak mati pakai observasi kalau skill kalau simulation apa sama roleplay bedanya simulation itu mendekati kondisi real misalnya flight simulation atau dulu pernah ada kasus simulator sim dulu pernah ada kasus korupsi itu simulasi mendekati kondisi real tapi kalau roleplay Bapak-Ibu sebagai asesor harus menyusun yang namanya skenario misalnya roleplay terkait menangani customer yang sulit komplain hanya seperti ini knowledge gampang ya return oral sudah jelas real work itu ya kira-kira bedanya simulation and roleplay kemudian kalau sudah sesuai metode asesmennya tentunya disesuaikan dengan KUK-nya Bapak-Ibu oke kemudian tentukan sumber daya yang diperlukan apakah perlu goal point kalau return dan oral apa yang diperlukan kalau simulasi apa yang diperlukan kalau kerjaan-kerjaan teknis tentunya alat-alat kerja juga diperlukan fasilitas-fasilitas pendukung yang lain SDM misalnya atasan atau Bapak-Ibu boleh selain asesor boleh memakai tenaga ahli terutama terkait safety SOP-nya perlu tidak disiapkan ini dari contohnya ini kami pernah menangani klien kami tidak terlihat Bapak-Ibu terlihat Pak Yusuf terlihat ini saya masuk di contoh formulir jadi kita melakukan in-house training ini untuk menyusun assessment center nah ini 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 ada unit kompetensinya ini melakukan administrasi berkas ini ada KUK-nya nah standar kompetensi hanya berhenti di KUK ini kemudian IUK dan SKA ini ditentukan oleh asesor jadi ini kalau tadi saya bilang satu unit kompetensi minimal dua elemen satu elemen minimal dua KUK maka satu KUK juga minimal dua indikator muncul kerja contohnya misalnya ini merencanakan administrasi berkas dua KUK-nya adalah dokumen berkas dua dikelompokkan indikatornya apa kandidat mengetahui jenis-jenis kredit yang ada di perusahaan apa ini knowledge sifatnya dan kandidat mengetahui cara penomoran kredit ini apa knowledge ada yang sifatnya skill ada yang sifatnya attitude ini penentuan berikutnya terus kalau dari sini kemudian mereka menyusun yang namanya metodologinya pakai apa ini tadi ini KUK sudah tidak elemen lagi ini KUK kemudian ada IUK ini kator yang kerja tadi dan metode penelian serta instrumen dan sumber daya tadi kita bahas sampai di sini tulis di sini sampai di sini kita lanjut dulu ke slide kemudian tetapkan waktu dan tempat mau kapan ditetapkan ini tadi macam-macam tergantung kebutuhannya kalau bisa digunakan sebelum dan sesudah pelatihan setelah asesi percaya diri makanya biasanya suruh melakukan self-assessment atau program periodik seperti Pak Olia tadi mau melakukan suksesi maka ada penilaian assessment kompetensi per setengah tahun sekali misalnya program periodiknya kapanpun jika dimungkinkan idealnya memang kapanpun karyawan punya hak untuk dilakukan assessment karena itu terkaitan dengan suksesi mereka atau karir mereka gimana seperti tertuang dalam standar kompetensi tadi mau dilakukan di tempat kerja atau di lapangan ketemu customer langsung ketika probing di lapangan terus atau di tempat kerja disediakan selama ada peralatan yang diperlukan tempat khusus atau session center mengkoordinasikan assessment ini sudah mulai mengkoordinir sekarang dokumen-dokumen disiapkan oleh teman-teman HR yang mengelola kompetensi silahkan ada pertanyaan dari Pak Selamet Ardianto ini sama-sama coachnya ini Pak pertama saya senang penjelasannya sangat bagus saya juga lagi banyak belajar ini yang saya nanti bisa sering bareng saya mau sedikit diskusi saja kalau kompetensi saya pikir clear yang di teknikal kompetensi tadi bila penyusunannya mengacu kepada yang disusun SKK ini pertanyaannya bagaimana cara melevingnya kalau di manajerial kan jelas ya misalnya kayak menggunakan taksonomi belum misalnya satu apa dua apa tiga apa dan seterusnya karena level jabatannya berbeda tetapi ketika di teknikal kompetensi tadi kan kita menggunakan pola yang disusun oleh SKKNI maka pertanyaannya untuk menyusun kalau contoh di tim ICAR misalnya teknikal kompetensi rekrutmen pertanyaannya nanti yang yang staf itu satu apa kemudian super peser apa tiga apa nah itu saya masih agak agak aplikasi masih bertanya oke 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 siap ini ini saya jadi agak merinding ini jawabnya oke ya ini memang tadi sudah saya sampaikan ya terkait yang model SKKNI itu memang kalau di tempat saya sendiri dihakal itu kita melakukannya begini kita tetap pakai percentage seperti ini baru kita masukin kalau dia percentage pemenuhannya kayak SKKNI itu misalnya mereka ada satu unit kompetensi satu unit kompetensi misalnya ada empat elemen maka kita bisa bagi kalau dia penuhi tiga elemen kompetensi dia penguasaannya tiga per empat elemen kompetensi jadi 75% kalau 75% dia di level tiga misalnya begitu tidak bisa langsung memang kalau yang SKKNI penerapannya agak sulit kalau memang di leveling karena memang tidak mode leveling hanya di setiap unit kompetensi akan ketemu percentage-nya tinggal dia berapa unit kompetensi yang harus dia kuasai begitu artinya kalau artinya kalau kompetensi dia level staff supervisor atau bond manager berarti katakanlah recruitment berbasis kompetensi katakanlah seperti itu kemudian keluarlah yang namanya elemen kemudian kemudian Kauka dan seterusnya pertanyaannya berarti cara mengukur kompetensinya sama standarnya gitu ya sama cara mengukurnya sama tinggal pemenuhannya apa berapa persen dan mau di levelnya pakai persentase begini kalau kami oh i see i see jadi nangkep saya nangkep jadi semakin tinggi jabatannya maka upper standard-nya dibuat standar yang besar gitu ya iya iya tinggal dia metriknya dari berapa kompetensi ya kalau misalnya ini direksi dia melakukan recruitment dan Kadi Bassov ini dia juga melakukan recruitment maka dia harus levelnya 4 maka minimal pemenuhannya adalah 85-94 di 2 kompetensi oke bisa dimengerti kalau belum clear enggak bisa dimengerti bisa dimahami terima kasih monggo diranjut monggo silahkan baik terima kasih masih ada pertanyaan yang lain mau dijawab sekarang juga ya dari Pak Kodri silahkan Pak Kodri silahkan Pak Kodri baik coach mungkin urur rembuk aja yang tadi pertanyaan yang tadi mungkin saya agak mungkin berbeda oh ini ya berbeda penerapan untuk terkait dengan yang terutama dengan kompetensi yang menggunakan standar yang metodenya sama seperti SKKNI karena memang ada yang model levelnya ada yang SKKNI nah ketika yang SKKNI kalau di kami yang kita gunakan memang SKKNI itu biasanya orang dikatakan kompeten ketika dia 100% dia memang kompeten atau memenuhi dari kriteria yang diperlukan untuk memenuhi kompetensi itu jadi yang kita pakai kayak gitu Pak dan modelnya ketika apa yang membedakan antara misalkan di leveling nah dia akan membedakan di jumlah kompetensinya Pak biasanya misalkan kita ambil rekrutmen rekrutmen staff dengan rekrutmen supervisor nah mungkin di ketika memang jobnya dari rekrutmen supervisor anggaplah lebih tinggi dibandingkan di rekrutmen staff maka item kompetensi yang di staff itu biasanya akan lebih sedikit sesuai dengan yang biasa penerapan bukan biasa tapi maksud yang penerapan di kami biasanya dilakukan mungkin itu jadi Pak yang berbeda aja mungkin ya 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 terima kasih sekali Pak Kodri seperti ini maksud saya kita semakin kaya ya pertemuan hari ini ya kalau teman-teman bisa sharing silahkan terima kasih Pak Kodri ini menambah apa nama namanya insight ya bagi kita bahwa bisa full 100% baru dikatakan kompeten atau kalau kami biasanya ya mau berapa persen dikatakan kompeten ya jadi klien kami pernah yang itu melakukan yang penting sudah di atas 80% mereka kompeten ya dikatakan seperti itu atau minimal 80% dia bisa upscaling ya naik struktur upah gitu ya begitu tinggal penerapannya masing-masing mungkin peruntukannya untuk apa begitu ya kalau peruntukannya kami itu bisa kalau untuk rekrutmen standarnya lebih tinggi misalnya atau justru lebih rendah tetapi kalau mau naik pangkat persentagenya tidak boleh harus 100% persentagenya tinggal mau berapa gitu ya apa namanya pemenuhannya kalau seperti Pak Kodri bilang tadi kan kalau dia hanya 90% yang tidak kompeten gitu ya itu nge Pak Kodri ya ya terima kasih Pak Kodri sudah membantu Pak Yosef memberikan sharing ya terkait apa yang sudah berjalan di perusahaan Pak Kodri ya saya pikir juga mungkin benar Pak Yosef jadi kita bisa main kompetensi itu di penilaian satu jenis kompetensinya saja atau dari jumlah yang dikuasai dari beberapa jenis kompetensi yang harus dimiliki oleh jabatan sesuai dengan petanya begitu ya ada yang lain lagi Bapak Ibu yang harus kita diskusikan untuk sampai merancang metode assessment ya kalau tidak ada masih ada beberapa slide yang harus diselesaikan silahkan diselesaikan dulu Pak Yosef mengingat waktu juga saya kebiasaan molor-molor kalau sudah ngomong lupa berhenti mohon maaf Bapak Ibu ini sudah terlihat sudah ini yang tadi mau di otak-atak jatuh ya Bapak Ibu mau bagaimana penilainya mau pakai Pak Kodri dengan pakai punya saya atau mau dikombin silahkan kita kan biasa campur semua campur-campur ketemulah yang cocok untuk Indonesia tercinta oke ya terus kemudian diskusi diskusi ini Bapak Ibu boleh gini maksudnya diskusi itu antara asesi dan asesor boleh melakukan diskusi ya paham gak ini unit kompetensi yang mau diambil seperti ini ya tanyakan ya kami biasanya begitu ya kemudian ini ada toolsnya juga disiapkan assessment toolsnya koordinasi dengan atasan langsung ya jadi Bapak Ibu ketika membangun assessment center boleh memanfaatkan atasan langsungnya untuk melakukan assessment boleh ya atau boleh ya nanti SOP-nya Bapak Ibu mau bangun seperti apa kemudian self-assessment jika diperlukan silahkan dilakukan ya karena biasanya prinsipnya untuk assessment itu yang bersangkutan harus percaya diri dulu ya meskipun nanti tidak lulus tapi kalau nggak percaya diri kasihan juga ya maka sebetulnya assessment itu adalah ya teman-teman ini ya sudah sudah kompeten tinggal dimana yang lebih kita harus bangun gitu ya kompetensinya dengan melakukan kayak test lab dengan pelaksanaannya tempatnya disiapkan peralatannya personelnya K3 perlu nggak terutama yang teknis ya jangan sampai lepas ya Bapak Ibu ini ya yang K3 ini kelihatannya menjadi hal yang baru-baru kali ini saja ya ditekankan ya kemudian persiapkan ya membuat kandidat nyaman ini di awal itu tadi ya jelaskan tujuan assessment ini untuk apa untuk rekrut atau untuk promosi atau untuk mapping ya jampaikan ya terus memastikan bahwa kompetensi atau kompetensi itu sesuai dengan kandidatnya ya apakah sesuai atau mungkin ini mau promosi mau dilihat kompetensi yang lain ya misalnya tidak relevan dengan pekerjaan sekarang ya mau dilihat kemudian jelaskan proses assessment sampai nanti keluar keputusan ya kemudian mendakatkan kesepakatan dengan kandidat ini kan proses-proses yang dia jalani oleh DNSP itu seperti ini kira-kira jadi dijelaskan ya kalau saya dulu ngambil HR manager certification itu ya dijelaskan sama asesornya unit kompetensinya ini ya sudah jelas ya nanti pertanyaannya modelnya pakai role play pakai kemudian simulasi atau return atau oral test ya nanti disampaikan itu di awal ada masukan atau tidak ya sehingga terbuka seperti itu sebetulnya ya prinsipnya tetapi tidak mengabekan hal-hal yang yang mendasar ya kumpulkan bukti ya dan buat keputusan nah ketika mengumpulkan bukti itu tidak boleh melanggar keempat prinsip bukti tadi ya apa ya tadi ya buka ya ya valid up to date cukup untuk mengambil kesimpulan dan asli ya memang kalau buktinya berupa produk yang di amplas ya itu memang asli pekerjaan dia ya kemudian merujuk ke kriteria unjuk kerja ya jadi pahami dulu kriteria unjuk kerjanya baru bikin soalnya kan begitu ya terus lakukan konsultasi kalau Bapak Ibu gini lakukan konsultasi untuk hal-hal yang Bapak Ibu belum yakin tapi waktunya habis gitu ya mungkin bisa konsultasi dengan atasannya ya ini kok begini ya Pak hasilnya apa betul ya mungkin saat itu dia grogi dan sebagainya ya sehingga harus diulang lagi untuk soal ini silahkan ya kemudian catat buktinya termasuk bukti-bukti konsultasi ini kemudian putuskan hasilnya apa apakah dia kompeten atau belum kompeten masuk dalam level atau tidak atau kompetensinya baru berapa persen ya kemudian memberikan umpan balik ya memberikan umpan balik ini kalau untuk asesor ya ini lebihan ya Bapak Ibu ya bukan untuk kompetensi ini tapi untuk asesor itu biasanya ya tidak boleh kemudian melakukan judgment ya tapi beri kekuatan terhadap aspek-aspek yang positif oh kamu sudah kompeten di unit kompetensi ini atau elemen yang mana ya kalau yang di Pak Kodri tadi tidak bisa satu kompetensi harus satu unit kompetensi harus bolistik 100% begitu ya kemudian gapnya juga disampaikan berikan saran untuk peningkatan apakah nanti harus ke mana ke training center atau mau diberi penugasan oleh atasannya ya jadi bisanya pada saat koordinasi ini konsultasi dengan atasannya asesor atau AFD ini harus memastikan tindak lanjutnya apa ya kemudian sampaikan hasilnya ya kemudian atur ulang assessment untuk menakasih ya contohnya seperti ini saya lanjut dulu ke kompetensi ini ya yang review sekarang review setelah itu biasanya asesor juga harus mengumpulkan atau HR manager atau pengelola assessment harus mendapatkan feedback dari asesor maupun dari pihak-pihak yang saat itu melakukan assessment terpasang asesi asesor dan atasan atau personel lain yang terlibat ya apakah proses sudah berjalan baik ya apakah ada kendala saat itu ya kendalanya dimana disampaikan saja di dokumen itu jadi tetap saja minta feedback si HR manager pada asesor ya kemudian prinsip periksa prinsip assessment yang ada 6 tadi apakah semuanya sudah terpenuhi kemudian dapatkan umpan balik dari asesi ya umpan balik dari asesi ini yang kerjaan asesor ya ini ya kemudian umpan balik dari asesor lainnya kalau multi asesor ya Bapak Ibu ya atau dari supervisor atau atasannya kemudian hasil asesmennya dilaporkan aspek positif negatif terus saran perbaikannya seperti apa ini kesalahan asesor sih ya ini untuk asesor sih bukan untuk pengelola asesmen ya jadi yang perlu dipahami misalnya dia low effect ya ketemu orang suci gitu ya terus pasti lulus maka itu tidak objektif atau ketemu iblis satu halo orang suci itu atau ketemu yang bertandu itu bahaya bisa terbelokkan atau mirroring effect ya sama-sama hobinya sama seneng kesenengannya atau kemudian lupa mencatat hal yang penting maka ketika menjustru standar kompetensi tadi ada yang sifatnya kritis yang tidak boleh lupa untuk dibuat asesmen toolsnya atau dicatat hasilnya atau gagal mengobservasi gagal sulit melihat maka kalau baik yang lima dan enam yang enam ini lupa atau mencatat di tengah-tengah sehingga yang penting hilang Bapak Ibu boleh minta izin untuk merekam atau melakukan video jadi secara visual bisa didapatkan bukti-buktinya atau secara verbal karena direkam pakai noise-nya saja ini sudah selesai contohnya seperti ini yang kita lakukan yang SKK ini ya Bapak Ibu saya contohkan nah ini yang tadi penyusunan tes-tesnya ini sudah dilakukan ini simulasi tes tertulis ini ini bank soalnya ada pertanyaan ada bank soal terus ada kuncinya kunci jawaban kalau mau ditunjukkan kepada asesi sebelum assessment itu sampai di metode ini saja jangan soal-soalnya tapi metodenya saja tadi kan hanya sampai metode tidak ada nah kayak ini sorry nah ini mungkin yang ditunjukkan hanya ini supaya nanti kandidat juga bisa menyiapkan terkait instrumen-instrumen yang harus dibawa ya tesnya boleh kita kemudian tawar-menawar dengan asesi ya selama tidak mengabedkan hal-hal yang prinsip ya misalnya penilaiannya sikap kok tertulis kan tidak bisa ya dari simulasi atau observasi atau role play karena yang dinilai sikap tidak bisa tertulis misalnya begitu nah ini contoh-contohnya ini ada kunci jawaban kemudian dijawab nih centang-centang-centang ini bisa belum kompeten yang di centang ini belum kompeten ini yang kolom ini kompeten jawaban tidak harus ditulis disini tapi bisa dilampirkan dan seterusnya sampai kemudian keluar keputusan ini lampirannya nah ini berarti dia belum ini direkomendasikan berarti artinya dia sudah dinyatakan kompeten hanya ada pengembangan disini nah ini yang 90% nah ini kalau di Pak Kodri tadi yang ini minimal 100 nah kalau ini tidak 100 tidak apa-apa yang penting ada 80% kalau tidak salah dia boleh dikatakan kompeten tapi dia ada saran ini minus di teori atas ini dan seterusnya ini minus-minus kemudian sampai ketemu sarannya ini sarannya rata-rata 95% mengikuti pelatihan untuk merefresh dan mengupdate pengetahuan yang diperlukan sebagai admin berkas oleh PPSDM PPSDM itu HRD atau bagian yang terkait ini saran dari asesor nah nanti ditindaklanjuti oleh HRD ini kemudian ada feedback di bawah terkait prosesnya sendiri ini terkait hasil asesmennya terhadap asesi nah ini infan baliknya secara baris besar dan seterusnya identifikasi kesenjangan terhadap pencapaian KUBA ini ada kesenjangannya ini masih terhadap pesertanya nah ini ini kalau dia boleh beri masukan di sini untuk pelaksanaan uji kontrolnya jadwalnya sebaiknya disampaikan jauh-jauh hari sehingga saya bisa bernegosiasi ulang nah ini kan jadi masukan ya kira-kira seperti itu oke materi dari saya sudah habis Bumai ada pertanyaan ya baik Pak Yusuf ya gak terasa Bapak Ibu ya kita sudah 2 jam lebih mungkin saya tepat 10 menit oke masih ada pertanyaan ini ada yang yang resign Ibu Arini ya ada dari Ibu Arini Taha Gati silahkan Ibu ya gini Pak Yosef Bu Meng saya ini kan sebenarnya kan kompetensi untuk manajer HC ya yang kita bahas hari ini gitu ya nah case-nya adalah perusahaan itu kan kadang-kadang menggunakan assessment center eksternal nih untuk melakukan assessment gitu kalau itu yang terjadi kan jadi kayaknya nih kami gitu ya kita-kita yang bekerja di HC ini kan tidak sepenuhnya menguasai operasional melakukan assessmentnya gitu kan karena secara prinsip mungkin kita ngerti gitu tapi kan secara detail asesornya lebih ngerti gitu itu sebenarnya gimana tuh gitu kalau kalau yang terjadi seperti itu kan kita nanti kalau ujian ditanya itu asesmennya gimana gitu apa apalagi kalau kayak case-nya BUMN ya Pak ya kebetulan saya kata-kata perusahaan BUMN jadi kita itu ikut standar BUMN induk assessment center-nya itu udah udah diatur metodenya standar kompetensinya gitu udah ada aturannya jadi kita gak mikir mikir untuk bikin nah itu tuh gimana tuh Pak kalau yang seperti itu tuh gitu apakah apa yang seharusnya dilakukan oleh kita gitu ya sebagai sebagai orang hajinnya perusahaan gitu hubungan kita dengan assessment center eksternal ini seperti apa sih gitu boleh minta ininya gitu minta pandangan ya seperti sama Bu dengan tadi pertama Ibu syukuri dulu kondisinya karena gak perlu banyak memikir ya atau sudah tersedia begitu ya yang penting Bapak Ibu sudah bisa menunjukkan SOP-nya SOP-nya untuk melakukan assessment seperti apa keterlibatan HR manager atau HC manager ini dalam proses assessment itu apa misalnya begini bagaimana Bapak Ibu kemudian mengkomunikasikan kebutuhan kompetensi di internal supaya di ases oleh asesor pusat ataupun oleh eksternal assessment ya lembaga assessment bagaimana Ibu mengkomunikasikan ini apakah Ibu kemudian punya standar kompetensi sendiri ini standar kompetensi kayak gini ini yang dari HO kayak gini aku pokoknya di assessment seperti ini nah disitu apakah terjadi komunikasi itu sudah terjadi komunikasi seperti itu dan kemudian dari pihak eksternal memberikan atau tadi menjelaskan mekanismenya bagaimana ada persetujuan di situ ya sudah Ibu mendapat feedback atau bagaimana karena Ibu tidak mengelola assessment center misalnya yang mengelola adalah HO sejauh mana keterlibatan Bapak Ibu sebagai HC ini dalam melakukan assessment itu yang perlu ditunjukkan kalau SOP-nya sudah ada apakah sudah berjalan sesuai SOP ya sudah nanti tapi tergantung sama asesornya kalau dia perlu tingkat keyakinan yang cukup maka Ibu diminta untuk melakukan sesuatu hal yang bisa saja belum Ibu lakukan jadi sekali lagi mohon maaf ini tergantung asesornya karena dia bisa membuktikan kita lihat di sini di unit kompetensinya kita lihat unit kompetensinya saja dia tidak salah jalan contohnya mungkin bisa di-close dulu Pak Yusuf apa Bu ini slide-nya masih yang contoh masih yang sama ini di unit kompetensi melakukan assessment nah ini yang penting Bu Bu Arini jadi yang penting Ibu bisa menyiapkan sarana dan prasarannya sesuai dengan SOP misalnya daftar peserta terus mengelola proses assessment melaksanakan proses assessment hasil pelaksanaan assessment didokumentasikan sudah ini saja yang penting apakah kemudian Ibu detail-detailnya seperti tadi silahkan kalau memang punya assessment center sendiri di-develop sendiri itu Bu Arini mungkin dari masukan dari saya yang penting bagaimana Ibu mengkomunikasikan kalau pakai eksternal unit kompetensi yang harus di-validasi atau di-verifikasi oleh eksternal supaya tidak miss kebutuhannya di internal dan eksternal ketika mereka menunjukkan bukti-buktinya mungkin Ibu bisa verifikasi juga apakah buktinya sudah sesuai dengan standar kompetensi yang Bapak Ibu komunikasikan ke lembaga eksternal harus bisa mendapatkan buktinya lebih ke ini berarti ya Pak lebih memang kita SOP ini lebih ke proses hubungan antara kita sama assessment center-nya tentunya dengan tadi ya mengakomodir tadi gitu gimana kita mengkomunikasikan kompetensinya kemudian pada saat kita menerima hasilnya juga apa yang harus kita lakukan dengan hasilnya itu mungkin aja kita validasi kadang-kadang menyampaikan juga ketika kita membaca laporannya ini kayaknya ada yang kurang waktu itu pernah dilakukan tes sesuatu tapi hasilnya rupanya nggak dimasukin di laporannya jadi saya minta ke assessment center-nya ini kayaknya butuh dimasukin waktu itu kita melakukan pengujian nggak ada itu mungkin proses-proses itu ya yang harus diatur dan didokumentasikan seperti yang saya jelaskan tadi tergantung putujuan assessment-nya apa ya apakah nanti ke recruitment atau promosi kemudian kalau recruitment itu apa aja yang harus digali kalau promosi itu apa yang harus digali kalau mau hanya mapping orang aja apa yang harus digali itu itu kan nanti karena kan job order ini ibu ya 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 kan job order supaya ibu nanti yang penting kebutuhan saya terpenuhi dari asesor eksternal apakah misalnya tadi indikator-indikator atau behavior-behavior ataupun kompetensi-kompetensi yang harus diungkap oleh asesor itu sudah dideliver oleh asesor eksternal tadi ibu melakukan validasi melakukan pengecekan lagi kemudian request lagi nah itu supaya nanti yang akan dicek adalah tujuannya apa ini bener gak misalnya akhirnya ibu bisa melakukan promosi atau tidak berdasarkan asesmen ini yang jadi masalah ketika asesmen ini sudah dideliver ke tempat ibu ternyata gak memenuhi dan ibu mungkin mohon maaf diam saja ini jadi misleading misalnya orang ini mau cek kepalanya pusing yang dicek apa sih misalnya kan kolesterol misalnya kekanan darah tapi yang keluar misalnya cek labnya terkait anter misalnya ini kan misleading kayak cek cek lab gitu lah tinggal ini biar kepalanya gak pusing supaya bisa ngasih obat yang tepat harus di training gak boleh promosi dulu kamu emosional mendingan dia dia kan gak emosional kan gitu gitu ya menarik sekali yuk kita lihat di implementasi silahkan Mbak Dita atau Mas Dita menaik ya aku peti keliru ini mungkin satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu dari Pak Dita Irvandi silahkan silahkan terima kasih Pak Yosef selamat sore ya menyambung itu tadi Pak mengenai assessment ya memang kalau kita tidak punya assessment dari luar tapi kalau kita memakai ini Pak untuk untuk target itu kita memakai RKAP setiap setiap tahun kan kita membuat RKAP setiap tahunnya pencapaian pencapaian itu nanti kita komper ke standar kompetasi tadi bisa Pak ya pembamannya target mereka tadinya 80% hanya 50% di tahun ini berarti di situ dia tidak mencapai targetnya seperti itu Pak itu 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 secara performance ya Pak kalau konsepnya tadi kan performance itu yang tampak tapi kompetensi itu memprediksi orang mencapai performance meskipun tidak selalu demikian buktinya kenyataannya misalnya begini bedanya performance dan kompetensi itu adalah ketika saya kompeten berenang ini minimal saya bisa melakukan apa warming up kan bahaya kalau tidak melakukan warming up satu yang kedua saya pakai pakaian renangan tentunya bukan pakaian kondangan yang ketiga saya minimal bisa berapa gaya dikatakan kompeten berenang karena saya mau mengikuti kejuaraan misalnya ini saya dikatakan kompeten kalau sudah memenuhi tiga ini misalnya tetapi ketika saya melakukan ikut kejuaraan ataupun di uji coba speed saya enggak masuk misalnya ini sudah performance kinerja atau saat kejuaraan saya hanya targetnya harus juara satu saya cuma juara tiga nah ketika saya mau juara satu itu yang ada gap performance di situ kalau juara satu itu apakah standar kompetensinya itu sudah merifer ke juara satu maksud saya karena seorang kompeten atau tidak misalnya seharusnya sudah oke ini standar kompetensinya hanya mungkin pada saat saya ikut kejuaraan saya lagi stres misalnya kepikiran yang lain sehingga saya tidak bisa optimal nah ini performance tetapi kita bagaimana membangun kompetensi ini ini yang prediktabel untuk supaya kita kita kompeten dulu baru bisa sampai performance gitu ya nah kalau misalnya Bapak tadi kasusnya adalah di RKAP berapa persen achievement di RKAP dia gagalnya kenapa tidak bisa performance RKAP-nya kenapa karena apakah dia memang pengelolaan sumber dayanya tidak efisien misalnya atau timnya yang tidak bisa dia kelola dikonesinya dimana ini yang Bapak Ibu tadi disampaikan di depan konsepnya itu ada performance terus di bawahnya ada kompetensi yang hard skill soft skill yang tampak di permukaan air yang di bawahnya 90% yang psikometrik assessment begitu ya nah itu yang Bapak Ibu harus dipenuhi nah ada kemungkinan ketika Bapak nanti melakukan assessment maka asesor akan memberikan PR ini Pak jadi bisa saja Bapak belum mengimplementasikan ini dari pengalaman saya ya Pak so far bagaimana progresnya saya tidak begitu paham terkait assessment di BNSP ini terutama untuk MSDN mungkin Bapak dikasih PR untuk mendeskripsikan kompetensi yang diperlukan begitu Pak supaya nanti Bapak bisa melakukan pendekatan terhadap kompetensinya tidak hanya ada kompetensinya saja begitu mungkin Pak ada yang mau dilanjutkan Pak diskusinya silahkan Pak jadi ada kemungkinan performen itu melebihi kompetensi tadi Pak ya kalau menurut saya belum kalau menurut saya belum tapi apakah kemudian teman-teman harus berhenti ketika tidak melakukan assessment kompetensi menurut saya tidak Pak bisa melakukan suksesi berbasis performance ya boleh orang itu performance yang nampak seksi daripada ngurusin kompetensi developnya susah ngukurnya susah enak ngukur RKIP kecapai berapa 50% nunggu dulu pacing grid belum masuk cuma begini Pak kita ini sebetulnya akan didalami di minggu depan untuk suksesi ini cuma begini ini bocoran ketika Bapak sudah pacing grid masuk itu sebetulnya tidak setan-pertan naik grid karena itu kita punya asumsi ketika Bapak naik grid maka Bapak kompetensinya lebih beda apalagi sudah semakin tinggi Pak itu tidak cukup kompetensi tapi potensi Bapak logical thinkingnya kemudian analitiknya itu jalan atau tidak bisa dibayangkan kalau jadi GM enggak bisa berpikir logis kan ini nanti jadinya klanik mohon maaf berarti ada kemungkinan juga yang kompetensinya cukup tapi performanya enggak bagus kemungkinan juga bisa ya ya bisa saja maka harus dicari itu Pak sebetulnya ya ada masalah di mana apakah ada masalah di planning kalau dia leader kan harus planning kalau dia di level manager kan harus planning kalau dia di level supervisor harus di monitoring kekuatannya apakah dia melakukan monitoring dan memberikan feedback misalnya kalau di level leader kalau di level worker ya di mana dia melakukan SOP instruksi kerja itu apakah sudah sesuai semakin kebawah sebetulnya treatmentnya lebih mudah karena kan sifatnya masih hard skill kompetensi tapi yang semakin tinggi ini yang butuh teman-teman yang mungkin dari psikolog bisa melakukan pendekatan yang lebih tajam atau asesor-asesor yang lebih paham yang terlatih itu Pak Pak Gita jadi memang beda ya performance dan kompetensi kita lihat besok Pak di suksesi Bapak besok ikut di suksesi ikut Pak sampai kelima Pak saya oke kita akan lihat oke terima kasih Pak Pak Yusuf ya mungkin saya tambah dikit sebelum ditutup sama saya tambah silahkan Pak Miki jadi tadi kita lagi ngomong masalah kinerja sama potensi atau kompetensi kompetensi disini kita bisa asumsikan itu sebagai potensi kompetensi yang suatu skill atau pengetahuan yang dimiliki kalau performance kinerja itu kan yang ditampilkan jadi kita harus bedakan jadi orang yang kompeten belum tentu juga kinerja sebaliknya orang yang misalnya bisa jadi kalau kenapa semua mencapai kinerja yang bagus itu perlu dipertanyakan juga kompetensinya apakah link ke performance jadi memang dua hal yang berbeda tapi kita harus misalnya contoh pada level ini atau jabatan ini semua kinerja bagus tapi tidak kompeten berarti ada sesuatu di kompetensi mungkin itu masukan saya Pak baik Pak Miki semakin menegaskan Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang belum punya standar kompetensi jangan putus asa itu saatnya Bapak Ibu mendevelop karena banyak sekali klien-klien kami akhirnya menyesal Pak Bu karena tidak sempat memotret kompetensi teman-teman yang top talent itu pada pergi makanya Bapak ini sebagai Ibu HRD ini harus memotret mereka yang top talent jangan-jangan Bapak Ibu mau pergi juga susah paling untuk belajar dengan yang ada di tempat Bapak Ibu begitu ini ada kabar baik Pak Yosef Pak Miki nanti akan berikan contoh-contoh untuk Bapak Ibu yang perusahaannya belum sempat merancang atau menyusun standar kompetensi bisa jadi guidance bisa dilihat sesuai dengan yang ada di perusahaan atau yang terima kasih terima kasih sekali Bumai kabaran berikan kabaran ya 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 jangan dicopas ya disesuaikan ya tandar kompetensi itu spesifik ya Pak Yosef spesifik ya spesifik sekali jadi memang SKKNI bisa dipakai sebagai acuan ya satu dua bisa kita peluk mungkin kalau memang itu sama persis tapi apalagi yang teknikal teknikal itu ya pastinya saya pikir berbeda mestinya ada sesuatu yang berbeda terima kasih kita sudah saya lihat sudah tidak ada Bapak-Ibu yang ingin bertanya jadi sudah lengkap penjelasan dari Pak Yosef dari awal sampai akhir tadi mengapa penting itu kompetensi karena kompetensi sebenarnya form ya yang menggerakkan semuanya kita mau rekrut itu ya kalau sudah punya standar kompetensi enak jadi ngambil kandidatnya itu yang memenuhi dong tentunya begitu ya kemudian mau mengembangkan melatih mengembangkan SDM tentunya juga bisa dari apa sih yang belum dikuasai kompetensinya dari situ kompetensi lagi kemudian yang jelas kompetensi harusnya signifikan dengan kinerja baik individu maupun kinerja organisasi secara keseluruhan dan yang terlebih penting kompetensi itu bisa dipakai sebagai salah satu keunggulan kompetitif yang membedakan perusahaan kita dengan perusahaan lain begitu meskipun itu sejenis ya mungkin itu yang bisa saya simulkan pada sore hari ini tentunya tadi sudah dibicarakan juga model kompetensi ada core kompetensi ada functional kompetensi ada leadership kompetensi terus yang terakhir kalau sudah kita punya modelnya punya petanya kompetensi di perusahaan kita ada 100 misalnya kemudian kita petakan jabatan A punya berapa kompetensi jabatan B harus menguasai berapa kompetensi itu namanya peta kompetensi baru kita mulai menyusun bagaimana sih ngesesnya begitu ya melakukan assessment itu bagaimana jadi mulai membuat assessment toolsnya kemudian metode apa yang mau dipakai kemudian sumber dayanya dan menentukan tepat maupun waktu mungkin itu Bapak-Ibu kesimpulan kita pada sharing session pada modul ketiga sharing management SDM berbasis SKKN ini terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu semuanya jadi sebelum saya tutup sekali lagi terima kasih pada Pak Miki terima kasih pada Pak Yosep kita akan foto bersama dulu ya Bapak-Ibu saya minta Bapak-Ibu untuk bisa on camp ya Pak Sikit Pak Andi Siawan Ibu Herlina silahkan on camp sebentar kita ambil foto bersama-sama Ibu Niken Sofia Pak Ahmad Rifai Ibu Siti Nurjene Bapak atau Ibu Purninya ini Bapak William Yosua ya sudah kelihatan Bapak Dita ya saya hitung ya Bapak-Ibu yuk kita ambil yang paling bagus nyamannya dan senyum ya satu dua tiga ya salamnya HR Wiki seperti apa Pak Biki bisa dikasih contoh Pak Biki oh begini ya yuk kita acungkan jempol kita masing-masing satu dua tiga ya sekali lagi satu dua tiga baik kita tutup pada sore hari ini untuk training kita kita ketemu lagi Bapak-Ibu di modul yang keopat terima kasih Bapak-Ibu selamat Bapak-Ibu semua selamat menjalankan ibadah puasa dan menanti buka puasa pada sore hari ini sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih